Cersil naga sasra dan sabuk inten jelit 26. Mendengar teriakan Widuri, Arya Salaka terkejut. Tanpa sesadarnya kakinya menyentuh perut kudanya, sehingga kuda itu berlari mendahului kawan-kawannya, menyusu lendang Widuri. Kemudian Arya Salaka pun melihat api itu pula. Sambil mengerutkan keningnya ia berpikir, aneh, api itu terlalu besar. Akhirnya yang lain-lain pun sampai ke dekat mereka pula. Mereka pun kemudian melihat api yang menjilat-jilat ke udara seperti akan menggapai bintang-bintang di langit. Sesaat Mahasajenar dan Keboka Nigara saling berpandangan. Kemudian terdengar Mahasajenar berdesis, kebakaran, belum lagi ngiang suara hilang, terdengarlah lamat-lamat suara kentongan di lreng bukit telamaya. Tiga-tiga ganda. Kebakaran Ki Ageng Gajah Sora mengulang. Tampaklah wajahnya menjadi merah dan giginya gemeretak. Katanya melanjutkan inilah sambutan tanah kelahiranku atas kedatanganku. Atau tanah ini sudah tidak mau menerima aku kembali? Jangan berpikir terlalu jauh nger, potong Ki Ageng Pandan Alas, ada bermacam-macam sebab yang menimbulkan kebakaran. Sebaiknya anggar melihatnya. Ki Ageng Gajah Sora menoleh kepada istrinya. Ia ingin memacu kudanya, namun bagaimana dengan Nyai Ageng itu? Ki Ageng Pandan Alas yang sudah tua memaklumi. Katanya pergilah anggar sekalian mendahului. Lihatlah apa yang terjadi. Mungkin ada bahaya yang datang, tetapi mungkin juga karena kelengahan sendiri. Biarlah aku mengawani Nyai Ageng Gajah Sora dalam perjalanan yang tinggal beberapa langkah ini. Sekali lagi Gajah Sora memandang istrinya. Ketika istrinya mengangguk, maka berkatalah Gajah Sora, aku mendahului paman. Perdilah kalian bersama-sama sahut Ki Ageng Pandan Alas. Gajah Sora tidak berkata-kata lagi. Di sendalnya kendali kudanya dan sesaat kemudian kudanya menghambur seperti angin, disusul oleh Arya Salaka yang tak terpaut dua langkah di belakang kuda ayahnya. Kemudian di belakang mereka keboka Nigara, Mahasajener, Willis dan Widuri. Bahkan kemudian dengan gembiranya Widuri berpacu meskipun malah menjadi semakin gelap. Hati-hatilah Widuri ayahnya berteriak memperingatkan. Widuri menoleh sambil tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Derap kuda itu seperti akan memecahkan selaput telinga. Berdetak-detak di atas tanah liat yang berbatu-batu. Meskipun jalan itu tidak terlalu lebar dan naik turun menggelombang di lereng bukit, namun kuda-kuda itu berlari seperti dikejar hantu. Untunglah di langit ada bulan sehingga malam tidak terlalu pekat. Hanya kadang pohon-pohonan liar di pinggir jalan melindungi cahayanya yang kuning lemah. Ketika mereka semakin dekat dengan banyu biru, tampaklah di hadapan mereka debu yang mengepul tinggi seperti awan tipis menyaput langit. Itulah mereka desisari asalaka ketika dilihatnya barisan di muka perjalanannya. Kuda gajah Sora berlari kencang sekali. Di belakang barisan banyu biru yang ternyata juga telah hampir sampai itu ia berteriak, Beri aku jalan. Barisan itu menepi. Beberapa ekor kuda berlari dengan kencangnya melampaui mereka. Terdengarlah kemudian gajah Sora berkata, Api kalian dengar kentongan tiga-tiga ganda. Ya, sahut bantaran berteriak, kami mempercepat perjalanan kami. Ki ageng gajah Sora telah lampau. Yang menjawab adalah Arya Salaka, Bagus. Mungkin orang yang sedang berputus asa mencari bela. Arya pun tidak sempat menunggu jawaban mereka. Barisan banyu biru hanya melihat bayangan yang terbang di samping mereka. Kemudian bersama dengan lenyapnya gemas suara telapak kaki kuda mereka, Bayangan itu pun telah lenyap pula ditelan oleh lindungan batang-batang pohon dan ilalang. Suara kentongan semakin nyaring. Dan penuhlah lembah telamaya dengan bunyi tiga-tiga ganda. Dan karena itu pula kuda gajah Sora berlari semakin kencang menuju ke arah halun-halun banyu biru. Banyu biru menjadi ribut karena api yang tiba-tiba saja membakar hutan-hutan perdu dan alang-alang. Kalau api tidak segera dikuasai, maka api akan menjalar terus mendaki tebing. Apalagi sekali api menjilat hutan-hutan getah maka hutan itu pun akan terbakar, dan hereng bukit telamaya akan menjadi lautan api. Bukit itu sendiri akan segera menyala, dan hancurlah kehidupan di atasnya. Tegal-tegal, sawah-sawah dan pohon buah-buahan di hutan-hutan peliharaan akan musnah. Di alun-alun tampaklah beberapa orang sedang sibuk. Beratus-ratus orang telah keluar dari rumah mereka. Tidak saja orang lelaki, tetapi perempuan dan anak-anak. Mereka telah siap membawa lodong-lodong bambu untuk mencari air serta canting-canting besar dari pelepah batang upih. Namun dengan alat itu, mereka tidak akan dapat menguasai api yang membakar batang ilalang. Angin yang bertiup dari lembah seperti membantu mendorong api itu naik di lereng bukit yang damai itu. Mantingan dan wirasaba berusaha membantu wana merta yang tua. Mereka telah siap di atas punggung-punggung kuda. Yang terdengar adalah suara wana merta yang lantang, putuskan daerah ilalang. Kebang semua pohon-pohon perdu. Pisahkan daerah api dengan daerah yang masih selamat. Sekarang, orang-orang itu pun berlari-larian. Mereka melemparkan lodong-lodong bambu di tangan mereka. Sedang mereka berlari-lari pulang mengambil sabit, pedang, pacul dan senjata-senjata tajam mereka untuk menebang hutan-hutan perdu dan batang-batang ilalang. Rakyat banyu biru menjadi kacau seperti gabah dalam tampian. Mantingan, wirasaba dan wana merta berusaha untuk menenangkan mereka. Sambil berteriak-teriak mereka memberi petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan. Jangan bingung terdengar suara mantingan gemuruh, semua pergi ke lereng. Tebang batang-batang ilalang yang belum termakan api supaya api tidak terus menjalar ke atas. Di sebelah lain wirasaba berteriak tinggi, nah, yang sudah bersenjata di tangan masing-masing pergi sekarang juga. Jangan menunggu api-api mendatangi kalian. Kalian harus menyerbu ke daerah api itu. Wirasaba sendiri mendahului pergi ke lereng bukit telamaya. Dengan kapak raksasanya ia menebas pohon-pohon perdu seperti menebas rumput-rumput saja. Penaga raksasanya benar-benar dimanfaatkan untuk menyelamatkan hutan ilalang yang masih mungkin diselamatkan demi keselamatan banyu biru. Rakyat banyu biru pun segera menggulung lengan baju mereka atau melepas baju mereka sama sekali. Dengan pedang, cangkul dan apa saja di tangan mereka, mereka berusaha untuk membuat antara yang dapat membatasi menjalarnya api. Tetapi lereng itu sangat panjang. Api yang menyala-nyala itu tidak saja merambat ke atas, tetapi juga merambat ke samping membuat garis yang panjang, untuk kemudian perlahan-lahan mendaki tebing. Gajah Sora sampai di alun-alun ketika rakyat banyu biru sudah mulai berlari-larian meninggalkan alun-alun itu. Dilihatnya Wanamerta tua sedang sibuk memberi aba-aba kepada mereka. Dengan lantang kiageng Gajah Sora berteriak, Apa yang sudah paman kerjakan? Wanamerta terkejut. Suara itu telah agak lama tak didengarnya. Kini dalam keributan itu suara didengarnya kembali. Dengan lantang pula ia menjawab aku mencoba memisahkan daerah yang terbakar itu dengan yang lain, supaya api dapat dibatasi. Bagus, sahut Gajah Sora. Aku akan pergi ke lereng. Wanamerta tidak sempat berbuat lain. Dan dalam kesibukan itu, seakan-akan kehadiran Gajah Sora adalah kehadiran yang wajar. Seperti waktu lima enam tahun yang lampau itu, hanya sekejap mati saja. Seperti Gajah Sora tak pernah meninggalkan Banyu Biru. Seolah-olah kepala tanah perdikan itu baru saja keluar dari rumahnya di samping alun-alun itu. Gajah Sora memacu kodanya ke lereng. Ia melihat rakyat Banyu Biru sedang berjuang untuk menyelamatkan tanah dan pedukuhan mereka dari kemusnahan. Laki-laki, perempuan dan anak-anak. Namun api itu menjalar terus. Sebentar kemudian datanglah Laskar Banyu Biru yang lain. Mereka tidak sempat menjenguk keluarga mereka. Mereka tidak sempat menyatakan keselamatan diri mereka kepada keluarga mereka. Karena mereka pun segera ikut serta berjuang menebang pohon-pohon dan ilalang. Alangkah lambatnya pekerjaan itu. Beratus-ratus orang telah bekerja dengan-dengan segenap tenaga, namun seakan-akan pekerjaan mereka tidak maju-maju. Gajah Sora menjadi cemas. Tiba-tiba saja ia berteriak, pecahkan tangki yang mengatur air dari sendang muncul. Airnya akan tumpah dan mengalir kemari. Bantulah membuat jalur-jalur, supaya airnya segera sampai ke daerah api. Mudah-mudahan ada pengaruhnya. Beberapa orang segera berlari-larian ke tempat penyimpanan air. Air itu tampak menggenang tenang. Dalam dan cukup luas. Rakyat Banyu Biru memergunakan untuk mengairi sawah-sawah mereka di musim kering yang panjang. Tetapi kini mereka terpaksa memecahkan tangkis belumbang itu, untuk menyelamatkan Bukit Telamaya dari kehancuran yang lebih besar, meskipun kemudian mereka membutuhkan waktu untuk memperbaikinya, dan dengan demikian akan berarti pula bahwa mereka kehilangan kesempatan satu panen padi, dan harus menenaminya dengan palawija saja. Namun apa yang harus dilakukan sekarang ternyata tak dapat lain daripada mengalirkan air itu ke daerah yang terbakar. Dengan cangkul, mereka berusaha memecahkan tangki batu itu. Satu-satu mereka mendongkelnya dengan linggis dan kapak. Alangkah lambatnya. Arya menjadi tidak telaten. Segera ia pun berlari ke tempat itu, sambil berteriak nyaring ia meloncat di antara mereka yang sedang sibuk menyobek tangkis batu itu. Semua minggir. Cepat! Orang-orang yang sedang sibuk itu menjadi haran. Kenapa harus minggir? Bukankah mereka harus memecahkan tangkis batu itu? Tetapi segera mereka berloncatan ketika mereka melihat Arya Salaka berdiri tegak di atas satu kakinya, kakinya yang lain diangkatnya ke depan, satu tangannya menyelang dada, sedang tangan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi seperti api yang menjilat-jilat ke udara itu. Dengan penuh tenaga dan kemampuannya, Arya berteriak nyaring sambil meloncat maju. Tangannya itu diayunkankan keras sekali. Dan, terdengarlah sebuah benturan yang dasyat. Aji Sasra Birawa menghantam tangkis itu. Maka pecahlah beberapa batu dan terlontar berserakan. Air dalam waduk itu bergolak, kemudian terlontar keluar lewat lubang yang dibuat oleh Arya Salaka. Suaranya bergemuruh seperti pasukan yang berbaris menyerbu musuh. Arya segera meloncat menghindari air itu. Demikian juga beberapa orang yang berdiri keheran-heranan melihat tandang anak muda itu. Di antara mereka yang menjadi keheran-heranan adalah Ki Ageng Gajah Sora sendiri. Di samping harapannya yang tumbuh karena air yang melimpah itu, sehingga akan dapat mempengaruhi api yang sedang menyala-nyala itu, ia pun menjadi heran melihat tandang anaknya itu. Benar-benar di luar dugaannya. Sasra Birawa itu benar-benar mencengangkan. Agaknya Arya dapat menerapkan ilmunya tidak saja untuk melawan musuh dan membinasakannya, namun kini mempergunakannya untuk keselamatan daerah banyu biru dari bahaya api. Air itu mengalir seperti seekor naga. Dengan cepatnya meluncur ke lerang. Beberapa orang sibuk membuat jalur-jalur untuk mengatur arahnya, sehingga dapat mencapai api yang sedang berkobar itu. Lereng bukit telah maya itu menjadi semakin ribut. Orang-orang berlarian kian kemari. Anak-anak yang ikut menebas batang-batang ilalang sudah menjadi ketakutan, karena api seakan siap untuk menerkam mereka. Namun air yang mengalir dari belumbang akan sekedar membantu mereka. Mahasajenar dan Kebokanigara pun ikut sibuk pula membantu mereka. Mereka berloncatan dengan pedang di tangan mereka, menebangi pohon-pohon perdu. Tetapi tiba-tiba Mahasajenar tertarik pada asap yang mengepul di udara. Dilihatnya asap yang bergulung-gulung ke hitam-hitaman. Sesaat ia berdiri tegak mengamat-amati asap itu. Ketika ia menoleh ke arah Kebokanigara, maka Kebokanigara pun mengangguk. Dengan berlari-lari Mahasajenar pergi mendekatinya sambil berbisik, Kakang, aku melihat asap minyak. Entahlah, apakah minyak kelapa, jarak atau minyak lenteng. Tetapi aku melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku berpikir demikian sejak tadi jawab Kebokanigara. Marilah kita lihat, jawab Mahasajenar. Aku ikut tiba-tiba suara kecil menyahut di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat tendang Widuri tersenyum. Sedang di sampingnya berdiri larawilis. Sekali lagi Mahasajenar memandang berkeliling. Beratus-ratus orang sibuk bekerja dengan penuh tenaga. Tenaga kami tak seberapa membantu di sini, Kakang, kata Mahasajenar. Mahasajenar, bagi kami, lebih penting melihat sumber kebakaran ini. Kebokanigara tidak menjawab. Dengar tergesa-gesa ia melangkah ke arah kuda-kuda mereka tertambat. Mahasajenar, endang Widuri dan rarawilis segera mengikutinya rapat di belakangnya. Sesaat kemudian empat ekor kuda menderu dengan lajunya. Tak seorang pun yang menaruh perhatian atas kuda-kuda itu, karena mereka sedang tenggelam dalam usaha menarik garis pemisahan tara api dan tanah mereka. Kebokanigara, Mahasajenar, rarawilis dan endang Widuri segera mencari jalan, melingkari api yang sedang menyala-nyala itu, menuju ke tempat asap hitam yang bergulung di udara. Dari tempat itulah aku kira api menyala kata Mahasajenar. Ya, jawab kebokanigara singkat. Kuda mereka berpacu terus. Semakin lama semakin cepat. Lidah api yang menjilat langit mengatasi sinar bulan muda yang makin condong di arah barat. Sekali-kali mereka harus meloncati jurang-jurang sempit dan dangkal, namun sekali-sekali kuda harus menyusur jalan setapak di lereng bukit. Api yang menyala-nyala itu pun menjadi semakin luas. Di ujungnya lah, asap yang hitam masih berputar-putar di langit, meskipun sudah semakin tipis. Seorang yang bertubuh tegap dan berwajah tampan, berdiri bertolak pinggang. Cahaya api yang menyala-nyala di hadapannya agaknya sangat menarik perhatiannya. Bibirnya yang tipis, selalu membayangkan sebuah senyum yang menarik. Dari matanya yang redup memancarlah cahaya yang aneh. Meskipun bibirnya selalu tersenyum, namun betapa matanya membayangkan kebencian dan dendam sebesar bukit. Ketika orang itu melihat api yang semakin besar, maka sambil bertolak pinggang ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya gemuruh memukul tebing-tebing pegunungan. Dari suara tertawanya itu terdengarlah ia berkata, musnahlah banyu biru sekarang. Ternyata api itu menjalar terlampau cepat. Melampaui dugaanku semula. Apabila banyu biru itu sudah menjadi abu, barulah puas hatiku. Dan barulah aku akan kembali ke Nusa Kambangan. Kembali suara tertawanya mengguntur. Namun tiba-tiba suara itu terputus, ia mendengar derak beberapa ekor kuda mendekatinya. Artinya, telinganya yang tajam segera dapat menduga, bahwa yang datang itu sedikitnya empat ekor kuda. Siapakah mereka gumamnya, kalau yang datang itu cecurut-cecurut banyu biru, maka mereka akan aku binasakan di dalam api. Tetapi bagaimana kalau Mahesha Jenar? Ah kata-katanya itu dibantahnya sendiri. Mahesha Jenar masih berada di Pimingit. Meskipun demikian hatinya menjadi tidak enak. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati kudanya. Kemudian orang itu pun meloncat ke punggung kudanya. Lebih baik aku menyingkirkan siapapun yang datang. Dan segera kudanya itu pun dilarikannya. Tetapi Meku Mahesha Jenar dan Keboka Nigara yang tajamnya melampaui Meku burung alap-alap masih melihat bayangan itu bergerak menjauhi api. Itulah dia, Desis Mahesha Jenar dan dengan serta merta dengan pangkal kendali, kudanya dilecutnya habis-habisan, sehingga kuda itu berlari seperti gila. Di sampingnya Keboka Nigara pun mempercepat lari kudanya, sedang endang Widuri menjadi gembira. Ia memang senang berpacu kuda. Tetapi Rara Willis terpaksa semakin berhati-hati, sebab kudanya pun ikut berlari pula kencang-kencang. Tetapi kuda orang yang mereka kejar pun kuda yang baik pula, sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin dekat. Tiba-tiba terdengar Widuri, yang berpacu di belakang Keboka Nigara berteriak nyaring, Ayah, aku memotong jalan. Keboka Nigara terkejut. Jangan jawabnya. Namun Widuri telah membelok, melalui padang ilalang. Ternyata Widuri memang mempunyai kecakapan naik kuda. Dengan lincahnya ia mengendalikan kudanya, memilih jalan yang memotong, meskipun sekali-sekali harus diloncatinya parit, ledokan batu padas dan gerumbul-gerumbul kecil. Keboka Nigara tidak tega membiarkan anaknya menempuh lapangan, perdu dan padas yang miring itu. Karena itu pun ia berpacu di belakang anaknya. Sedang Mahasajenar dan Rarawilis tetap menempuh jalan semula, sebab mereka tidak mau buruannya kali ini terlepas. Ternyata Widuri cakap memperhitungkan waktu. Ia berhasil memotong kejarannya beberapa langkah. Dengan satu loncatan panjang kudanya menjejakan kakinya, lima langkah saja di hadapan kuda buruannya. Kuda Widuri itu masih maju lagi beberapa depas sebelum ia berhasil menghentikannya. Namun kehadirannya yang tiba-tiba itu telah mengejutkan kuda buruannya, sehingga kuda itu meloncat berdiri di atas kaki belakangnya dan meringkik-ringkik. Penunggangnya berusaha untuk menguasainya. Ternyata penunggangnya itu benar-benar cakap, sehingga sejenak kemudian kembali ke arah yang dapat dikuasainya dan dipacunya untuk berlari ke arah yang berlawanan. Namun sekali lagi ia terpaksa menarik kekang kudanya, sebab dilihatnya dekat di belakangnya dua orang lain yang sudah memperlambat kuda-kuda mereka. Mahasajenar dan Rarawilis. Akhirnya orang berkuda itu tidak dapat melepaskan dirinya lagi. Di sekelilingnya duduk tegak di atas punggung kuda, keboka nigara, endang widuri, Mahasajenar dan Rarawilis. Namun meskipun demikian, orang itu masih tersenyum, senyum iblis. Berdirilah segera bulu kudu Rarawilis melihat senyum itu. Ia sebenarnya tidak takut menghadapinya, tetapi perasaan aneh selalu menyentuh-nyentuh hatinya apabila melihat wajah itu. Jangankan melihat dan berhadapan muka, sedang mengenang senyum itu saja pun hatinya berdebar-debar. Sesaat suasana menjadi sepi. Nyala api di kejauhan jatuh di atas tubuh-tubuh mereka mewarnai wajah mereka dengan warna-warna merah yang bergerak-gerak. Dan dalam kesepian itu terdengar Mahasajenar menggeram, kau agaknya jakasoka. Orang berkuda itu, yang tidak lain adalah jakasoka menarik senyumnya lebih lebar lagi. Jawabnya ya, kenapa? Kau tahu akibatnya dari perbuatanmu itu tanya Mahasajenar. Jakasoka tertawa, katanya, aku tahu pasti. Banyiru akan musnah. Orang-orang yang tak tahu apa-apapun akan menderita karenanya. Perempuan dan anak-anak, desak Mahasajenar. Aku tahu pasti, sahut jakasoka, dan itulah tujuanku. Juga perempuan dan anak-anak potong ngendang widuri. Ya, semua yang hidup di atasnya jawab jakasoka. Setan, desis widuri. Sekali lagi jakasoka tertawa, katanya, apa pedulimu terhadap perempuan dan anak-anak banyu biru? Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan mereka. Dan kini aku telah menyaksikan pertunjukan yang mengasihkan. Perempuan dan anak-anak banyu biru menangis melolong-lolong ketakutan. Sekali lagi suara tertawa ular laut itu menggetarkan udara lembah yang lembab namun panas itu. Panas karena nyala api di lareng bukit telamaya, panas karena hati yang terbakar oleh kemarahan. Kau salah sangka, terdengar suara keboka negara datar. Perempuan dan anak-anak di banyu biru tidak menangis dan melolong-lolong dan berlarikian kemari. Tetapi mereka sedang bekerja keras menebang batang-batang ilalang untuk menghentikan apimu yang menyala-nyala itu. Jakasoka mengerutkan keningnya. Seleret pandang, tampaklah wajahnya menjadi kecewa. Tetapi kemudian sekali lagi tertawa, kau bermimpi agaknya, kanyanya, perempuan dan anak-anak sekarang sedang menangis dan putus asa. Kau sedang berusaha memuaskan hatimu sendiri dengan angan-anganmu, sahut keboka negara. Sekali wajah itu menjadi tegang. Nah, sekarang ikut kami. Mintalah maaf kepada rakyat banyu biru kata Mahasajenar. Mendengar kata-kata itu tiba-tiba Jakasoka tertawa nyaring, jawabnya, sejak kapan kau menjadi pengecut Mahasajenar? Kau tidak berani menangkap sendiri, bahkan berempat. Kau coba membujuk aku nanti beramai-ramai menangkap bersama-sama Laskar Banyu Biru. Mahasajenar menarik nafas. Kata-kata itu benar-benar menusuk perasaannya. Namun ia sadar, bahwa kata-kata itu terlontar, karena kekerdilan Jakasoka yang pasti sudah mengakui, ia akan dapat melawan. Jakasoka sendiri mengetahui bahwa Mahasajenar telah berhasil membunuh si Marodratua dari Lodaya. Belum lagi Mahasajenar menjawab, berkatalah Jakasoka, atau kalian ingin menangkap aku hidup-hidup atas permintaan gadis ini? Hati Rarawilis berdesir. Kata-kata itu benar-benar memuakan. Apalagi ketika Jakasoka meneruskan sambil tersenyum dengan mati yang redup, akhirnya kaulah yang mencari aku, Rarawilis. Jangan membual, potong Rarawilis. Suaranya bergetar karena marah. Namun tiba-tiba terdengar rendang Widuri tertawa pula. Katanya, nah, kau benar paman Soka. Hampir tiap hari Bibi Rarawilis bermimpi tentang kau. Tentang seekor ular laut yang berwajah tampan. Semua orang menoleh ke arahnya. Dam semua mata memandangnya dengan tajam. Namun Widuri masih tertawa-tawa saja sambil berkata terus, adakah kau juga bermimpi tentang Bibi Rarawilis, paman yang baik? Jakasoka kini tidak lagi tersenyum. Ia memandang gadis itu dengan tajamnya, seakan-akan biji matanya hendak melontar keluar. Tetapi kata-kata Widuri meluncur terus, alangkah indahnya bulan di awan. Alangkah tampannya ular laut dari nusa kambangan. Hi, paman. Tidak saja Bibi Rarawilis tergila-gila padamu. Aku pun juga tidak pernah melupakanmu. Sayang, rakyat banyu biru sedang mencari tumbal untuk memperbaiki tangkis yang pecah, karena airnya dialirkan untuk memadamkan apimu. Dan tumbal itu adalah hular laut yang berwajah tampan. Sehingga mimpi kami berdua tentang paman Soka tak akan pernah kami alami lagi. Tutup mulutmu bentak jaka Soka marah. Namun sekarang Widuri lah yang tersenyum. Jawabnya, jangan marah, paman. Paman lebih tampan kalau paman sedang tersenyum dan memandang Bibi dengan metu yang redup. Gila kau bentak jaka Soka dengan marahnya. Tetapi ia sadar bahwa ia berada di antara empat kekuatan yang tak akan terlawan. Widuri masih tertawa. Bahkan tertawanya menjadi berkelanjangan. Ternyata jaka Soka yang mencoba membuat Rara Willis marah menjadi marah sendiri. Katanya kemudian, nah, seharusnya paman jaka Soka yang disebut tular laut dari Nusa Kambangan menjadi bergembira. Bukankah akhirnya Bibi Willis yang mencari paman? Jaka Soka menjadi benar-benar marah, sehingga tubuhnya bergetar. Ia tidak mau mendengar lagi gadis itu berkecau. Karena itu ia berteriak, Mahesajenar, apakah maksudmu menyusuh aku? Jawabnya sudah kau ketahui, jaka Soka jawab Mahesajenar. Ya sahut jaka Soka, menangkap aku hidup atau mati. Kurang tepat potong Mahesajenar, kami ingin membawa kau kepada rakyat Banyu Biru. Mintalah maaf kepada mereka. Kau akan tetap hidup. Mungkin kau harus menjalani hukumanmu, tetapi kau tidak akan mati seperti seekor tikus di tangan kucing yang ganas. Uh, kalian akan menghukum aku kata jaka Soka, senyumnya tiba-tiba mulai menghias bibirnya kembali. Bukan kami, sahut Mahesajenar, kami tak memiliki tempat-tempat untuk menghukum orang. Kalau perlu kau dapat kami titipkan ke demak, dan di sana kau akan mendapat perlakuan yang baik. Kau benar-benar seorang prajurit yang bijaksana, Mahesajenar. Kau berusaha menegakkan tatanan pemerintahan sebaik-baiknya, kata jaka Soka. Tetapi kau akan menyesal, apabila tatanan itu kau terapkan pada diriku. Sebab tak ada tempat untuk menyimpan aku hidup-hidup. Hem Mahesajenar bergumam, jangan keras kepala. Kembali ular laut itu tertawa, sekarang katakan saja, apakah maksud kalian? Sudah kami jawab-jawab Mahesajenar. Oh, desis jaka Soka, sekarang lakukanlah. Tangkaplah aku. Jaka Soka, kata Mahesajenar, sebenarnya kau tahu apa yang sedang kau lakukan itu. Bunuh diri. Lebih baik kau ubah putusanmu, sebab kau sekarang tinggal berdiri seorang diri. Tak ada lagi orang-orang dari golonganmu yang masih hidup selain kau. Karena itu kami tak membunuhmu. Persetan dengan sesuara yang tak berarti itu, potong jaka Soka, ayo mulailah bersama-sama. Kalian akan aku penggal kepala kalian satu demi satu. Ait teriak widuri, bagaimana kami hidup tanpa kepala? Kau yang pertama-tama teriak jaka Soka marah. Jaka Soka, kata Mahesajenar dengan suara yang datar dan berat. Adakah itu keputusanmu? Ya, jawab jaka Soka, aku tantang kalian berempat. Atau adakah di antara kalian yang berhati jantan? Bertempur seorang diri melawan aku untuk mewakili kalian? Mahesajenar mengerutkan keningnya. Ia tahu benar maksud jaka Soka yang sedang berusaha mencari lubang-lubang untuk melepaskan diri. Bahkan kemudian jaka Soka itu berkata, kalau kalian benar-benar jantan dan merasa diri kalian masing-masing berhati kesatia, kalian masing-masing pasti akan menolak untuk bertempur seorang lawan seorang, tidak seperti anak-anak cengeng yang hanya berani bertempur bersama-sama. Arah kata-kata jaka Soka menjadi semakin jelas. Namun Mahesajenar membiarkannya berbicara terus. Kalau demikian, akulah yang akan memilih lawan satu di antara kalian. Kesudahannya akan menjadi keputusan terakhir. Mahesajenar menarik nafas dalam-dalam. Matanya kemudian hingga ke wajah kedua gadis di antara mereka itu berganti-ganti. Jaka Soka ternyata benar-benar licik. Namun usulnya belum merupakan keputusan. Ke Bokanigara pun memaklumi maksudnya. Maksud yang keji. Ia akan menunjuk korbannya. Yang paling lemah di antara mereka berempat. Tetapi selagi mereka menimbang-nimbang, tiba-tiba terdengar Widuri menjawab dengan suaranya yang nyaring, adil. Itu sangat adil. Nah, pilihlah satu di antara kami. Semua terkejut mendengar jawaban itu. Widuri benar-benar gadis yang nakal. Usianya yang masih sangat muda masih mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Hati Ke Bokanigara menjadi berdebar-debar. Ia tahu pikiran anak itu. Ia mengharap Jakasoka akan memilihnya sebagai lawan. Apakah Widuri kini akan mampu melawan ular laut dengan tongkat hitamnya? Tiba-tiba Ke Bokanigara menarik nafas. Ia melihat Widuri sedang mengaitkan pada kalung rantai cakra di satu ujung dan sebuah cincin bermata merah menyala-nyala di ujung yang lain, kelabang sayuta. Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi terkejut ketika Jakasoka menyahut dengan gembira, keputusan telah jatuh. Baiklah aku memilih lawanku, dengan lincahnya ia meloncat dari punggung kudanya. Kemudian berdiri tegak menghadap Rarawili sambil mengangguk dalam-dalam, kau akan mendapat kehormatan. Gila teriak Widuri lantang. Aku telah memilih potong Jakasoka. Tetapi kau berkata bahwa akulah yang pertama-tama akan kau penggal lehernya, bantah Widuri. Aku ubah keputusanku, jawab Jakasoka. Kami ubah keputusan kami, sahut Widuri sambil meloncat turun dari kudanya pula, akulah lawanmu. Widuri terdengar kemudian suara Rarawili seperlahan-lahan, biarlah aku menerima pilihannya. Widuri terhenti. Dipandangnya Rarawili dengan tajam. Sekali-kali matanya berkisar kepada Keboka Nigara, ayahnya, dan kepada Mahasajenar. Terasalah betapa ia telah berbuat sesuatu kesalahan. Kalau terjadi sesuatu dengan Rarawili, maka dirinya lah sumber dari malapetaka itu. Apalagi ketika dilihatnya wajah-wajah Keboka Nigara dan Mahasajenar yang menjadi tegang. Ayah tiba-tiba ia berteriak dan berlari memeluk kaki ayahnya. Bukankah ayah dapat mencegahnya? Bunuh sajalah hular laut yang gila itu. Wajah Keboka Nigara menjadi semakin tegang. Timbul juga di dalam benaknya maksud untuk mengakhiri ketegangan itu dengan membunuh saja Jakasoka. Namun bagaimanakah tanggapan Rarawili? Adakah gadis itu tidak merasa direndahkan? Dalam pada itu terdengar Jakasoka berkata, Bagaimana? Apakah kalian akan bertempur bersama? Tidak potong Rarawili tegas. Aku akan mewakili. Wilis terdengar suara Mahasajenar bergetar. Namun ia melihat gadis itu perlahan-lahan turun dari kudanya. Sekali-kali hatinya berdesir melihat senyum iblis di bibir Jakasoka, Namun kemudian bergolaklah darah pandan alas yang mengalir di dalam tubuhnya. Darah laki-laki jantan dari gunung kidul yang telah menyerahkan hidup matinya bagi ketentraman hidup sesama. Ha, kata Jakasoka, agaknya kau benar-benar gadis berhati jantan. Tetapi benarkah kau mau melawan aku? Jangan banyak bicara, sahut Rarawilis, aku sudah siap. Hem Jakasoka berkata lagi, Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian telah ikhlas melepaskan gadis yang cantik ini? Mahasajenar menggeram. Tetapi ia masih duduk di atas punggung kudanya. Kemudian kepada Rarawilis, Jakasoka berkata, Wilis, aku akan menurut perintahmu meskipun aku akan dihukum seumur hidupku atau dibunuh sekalipun asal kau bersedia menjadi istriku. Gila teriak Widuri marah, kalau kau dihukum mati, apakah bibi Wilis harus menjadi istri mayatmu? Tentu saja aku minta waktu, sahut Jakasoka, sebulan atau dua bulan sebelum aku naik ke tiang gantungan. Aku sudah bersedia, potong Wilis, jangan mengigau. Sayang, jawab Jakasoka, setangkai bunga yang betapapun indahnya, apabila aku mendapat kesempatan untuk memiliki, lebih baik aku runtuhkan daun mahkotanya. Mulailah, potong Rarawilis tidak sabar. Ia menjadi semakin muak melihat wajah itu. Widuri menjadi semakin berdebar-debar. Digoncang-goncangnya kaki ayahnya yang masih duduk di atas punggung kuda. Ayah, bunuh sajalah iblis itu. Keboka negara tidak bergerak. Ia tidak dapat berbuat sesuatu sedang Mahasajenar sendiri tak berperbuat sesuatu pula. Hanya hatinya sajalah yang seakan-akan meloncat mencekik ular laut yang licip itu. Tiba-tiba terdengar suara Mahasajenar berdesir, Wilis, kau dapat menolak pilihan itu. Tidak kakang, jawab Rarawilis, aku harus menjunjung tinggi nama perguruan pandan alas. Itu semata metu karena harga diri, sahut Mahasajenar, tetapi persoalan Jakasoka yang telah membakar lereng bukit telamaya adalah jauh lebih luas dari harga diri seseorang. Terserahlah, kalau ternyata kemudian aku telah dibinasakan olehnya, jawab Wilis. Sekali lagi Mahasajenar menggeram. Hatinya mengumpat-umpat atas kelicikan Jakasoka. Yang dapat dilakukan hanyalah berdoa semoga Tuhan melindungi gadis yang telah menjadikan dirinya wakil untuk melawan Jakasoka itu. Kini Jakasoka telah berdiri berhadapan dengan Rarawilis, Mahasajenar dan Keboka Nigara pun tidak dapat tetap duduk di atas punggung kuda, karena itu segera mereka berloncatan turun. Sesaat kemudian, Jakasoka dan Rarawilis telah mencabut senjata masing-masing. Pedang Jakasoka yang lentur di tangan kanan, sedang rangkanya, tongkat hitam di tangan kiri. Adapun di tangan Rarawilis telah tergenggam sebilah pedang yang tipis. Nah, marilah, desis Jakasoka sambil tersenyum, selamanya aku menghormati perempuan. Rarawilis tidak menjawab. Namun segera ia mulai menggerakkan pedangnya dengan ilmu pedang ajaran Kia Gengpan dan Alas. Pedang itu seakan-akan selalu bergerak dan bergetar, sehingga untuk sesaat Jakasoka menjadi bingung. Ia tidak dapat memperhitungkan kemana kira-kira ujung pedang itu akan mengarah. Namun kemudian ular laut yang telah kenyang pahit getir pertempuran dan perkelahian di darat maupun di lautan itu menjadi gembira. Dengan lincahnya ia bergerak menyerang dengan sengitnya. Dan perkelahian itu pun berkobar dengan dasyatnya. Pedang Jakasoka bergerak dengan cepatnya, mematuk-matuk seperti beribu-ribu mulut ular yang menyerang dari segala arah, namun wilis benar-benar seperti bunga pudak. Bunga pandan yang dikelilingi oleh duri-duri yang tajam, sehingga beribu-ribu ular itu tak dapat mendekatinya. Jakasoka murid naga pasa itu kemudian menjadi heran akan keterampilan rara wilis. Seperti di banyu biru beberapa waktu lampau, meksipun ia telah mengerahkan segenap kemampuannya namun murid ki ageng pandan alas itu dapat mengimbanginya. Sekali-kali bahkan serangan-serangan yang berbahaya hampir saja menyentuh tubuhnya. Tetapi Jakasoka benar-benar licik. Ia dapat berbuat seperti iblis yang selicik-liciknya. Ketika usahanya tidak juga segera berhasil mendesak lawannya, maka dengan liciknya ia mempengaruhi perasaan lawannya. Ketika mereka terlibat dalam satu pergulatan yang sengit tiba-tiba berbisiklah Jakasoka dengan tersenyum, Wilis kau benar-benar gadis yang cantik. Hati rara wilis berdesir. Cepat ia meloncat surut. Nafasnya mengalir semakin cepat. Pengaruh kata-kata itu lebih dasyat daripada tusukan pedang lawannya. Karena itu tubuhnya menjadi gemetar. Meskipun kemarahannya menjadi semakin memuncak, namun ia tidak dapat melenyapkan jiwa ke gadisannya. Ia menjadi ngeri mendengar kata-kata itu. Pada saat-saat yang demikian itulah Jakasoka mengambil kesempatan. Dengan lincahnya ia meloncat menyerang. Untunglah rara wilis masih dapat menguasai dirinya sehingga ia masih sempat melihat serangan ular laut yang ganas itu. Maka sekali lagi pertempuran berkobar dengan sengitnya. Tetapi kini Jakasoka telah memiliki kunci kelemahan perasaan hati seorang gadis. Karena itu ular laut yang ganas itu menjadi semakin gembira. Ia ingin melihat betapa hancur hati Mahasajenar melihat gadis cantik yang telah merebut hatinya itu menjadi permainannya. Kelicikan hatinya, meyakinkan, bahwa Mahasajenar, Kebokanigara dan Rarawilis segera berpegang teguh pada sifat-sifat kejantanan mereka. Justru karena itulah, maka sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan oleh iblis yang lici itu. Tetapi bagaimanakah dengan gadis kecil yang nakal itu? Kalau tiba-tiba ia menyerbunya, maka entahlah apakah ia masih dapat bertahan melawan keduanya. Namun ia mengharap bahwa Rarawilislah yang akan menjegahnya. Jakasoka bertempur terus sambil tersenyum. Kadang-kadang meluncurlah dari bibirnya yang tipis itu, kata-kata lembut untuk meruntuhkan hati lawannya. Kadang-kadang ia merayu dengan manisnya, kadang-kadang memuji dengan mesanya. Maha Sajenar akhirnya melihat kelicikan itu. Dengan marahnya ia menggeram, Soka, kau telah berbuat curang. Jakasoka masih tersenyum sambil menggerakkan pedangnya. Jawabnya aku berkata sebenarnya Maha Sajenar, alangkah indahnya wajah yang bulat ini. Apalagi kau wilis sedang bersungut-sungut. Benar-benar gila aku dibuatnya. Kata-kata itu benar-benar mempengaruhi perasaan Rarawilis. Kemarahan, kebencian dan muak menjalari otaknya. Namun karena itu ia menjadi bingung. Bingung karena campur baur perasaan yang tak dapat dikendalikan. Kalau kau berbuat curang, aku pun tidak akan memperdulikan perjanjian kita lagi. Di sahut Maha Sajenar, aku akan terjun dalam pertempuran. Bagus, jawab Jakasoka sejak semula aku telah mempersilahkan. Ternyata dugaanku benar, bahwa ajaran pandan alas tidak lebih dari pelajaran tari menari yang hanya dapat menumbuhkan perasaan kagum pada penarinya. Apalagi penari secantik Rarawilis. Gila, geramah Sajenar. Dadanya bergelora karena marah. Tetapi ia tidak berani berbuat dengan tergesa-gesa. Rarawilis ternyata adalah seorang gadis yang mempunyai harga diri. Tetapi Rarawilis kini benar-benar dipengaruhi oleh sifat-sifat kegadisannya. Karena itu beberapa kali ia terpaksa meloncat surut, menghindar dan menjauhi lawannya. Ia merasa betapa tangannya menjadi gemetar dan tubuhnya menjadi lemah. Berkali-kali berusaha untuk menegakkan kembali tekadnya bertempur mati-matian, namun perasaannya yang aneh selalu kembali membelit hati. Jakasoka melihat lawannya menjadi gelisah. Karena itu ia mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ia mencoba untuk mempermainkan gadis itu, menghinanya dengan sentuhan-sentuhan pada tubuhnya dan kemudian melumpuhkannya. Mahasajenar adalah orang yang terkenal dengan sifat-sifat keperwiraan serta kejantanannya. Ia selalu berusaha untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya langsung atau tidak langsung. Namun kali ini perasaannya benar-benar diuji. Ia tidak dapat melihat peristiwa yang terjadi di muka hidungnya. Ia tidak dapat menyaksikan Rarawilis, gadis yang telah mengikat hatinya itu mengalami perlakuan yang tidak adil. Karena itu hampir saja ia lupa diri. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang dapat merubah keadaan itu. Lamat-lamat di bawah angin pegunungan terdengar suara tembang. Mengalun seirama dengan desirangin lembut membelai hati mereka yang sedang dicekam oleh ketegangan. Tembang dandang gula, yang semakin lama menjadi semakin jelas. Segera Mahasajenar mengangkat wajahnya. Mula-mula ia tidak tahu apakah maksud suara tembang itu. Suara tembang yang tiba-tiba saja ada di antara keributan api yang membakar lereng pegunungan Telamaya, dan di antara perkelahian antara hidup dan mati. Tetapi kemudian ia tersenyum dalam hati. Ia kenal suara itu baik-baik. Suara yang telah banyak menolongnya dalam berbagai keadaan. Pada saat-saat ia hampir dibinasakan oleh pasing-singan di Alastamak Baja maupun di Banyu Biru. Tiba-tiba terdengarlah Mahasajenar berkata lantang, Kakang Keboka Nigara, siapakah yang berlagu tembang dandang gula itu? Terdengar Keboka Nigara menjawab lantang pula, Paman Pan dan Alas. Ternyata ia hadir di sini. Bagus, sahut Mahasajenar, orang tua itu tidak terikat pada perjanjian antara kita dengan ular laut yang gila itu. Bukankah perguruan pandan alas hanya merupakan perguruan yang tak berharga? Tidak lebih dari perguruan tari dari tari-tarian yang menggeirahkan. Alangkah lebih menggeirahkan kalau gurunya itu yang menari di sini. Gila. Setan. Iblis, tiba-tiba Jakasoka mengumpat habis-habisan. Apa kerja kambing tua itu di sini? Melihat muridnya menari, tiba-tiba terdengar suara kecil. Suara endang widuri. Selama ini yurat syarafnya menjadi tegang setegang tali busur. Namun tiba-tiba kini telah mengendor dan gadis nakal itu telah dapat tersenyum pula. Karena suara tembang itu pula, maka keseimbangan perkelahian itu terpengaruh. Tiba-tiba Rarawilis menjadi seperti seorang yang menerima kekuatan baru. Kehadiran guru serta sekaligus kakeknya itu telah membangkitkan kebulatan tekadnya kembali. Suara tembang itu telah membantunya, menyingkirkan perasaan kegadisannya yang selama ini mengganggunya. Sebaliknya Jakasoka lah yang kini menjadi gelisah. Ia sadar, bukan tidak sengaja Mahasajenar berteriak-teriak, bahwa orang-orang tua itu tidak terikat dengan suatu perjanjian apapun. Karena itu, Jakasoka menjadi cemas. Cemas akan kehadiran pandan alas. Dengan demikian, pertempuran pun menjadi berubah. Rarawilis telah berhasil menguasai pedangnya dengan baik. Sekali-kali pedang itu menyambar dengan dasyatnya ke arah-arah yang berbahaya. Sedang Jakasoka yang gelisah itu semakin kehilangan pengamatan atas pedang serta tongkat hitamnya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus. Setapak demi setapak Rarawilis mulai mendesak lawannya. Jakasoka sekali-kali masih mencoba memengaruhi perasaan lawannya, namun karena hatinya sendiri menjadi gelisah, maka usahanya tidak berhasil. Kata-katanya menjadi janggal dan justru menjadikan Rarawilis semakin teguh pada pendiriannya. Bahwa ular laut itu harus dibinasakan. Akhirnya terdengar Jakasoka berteriak, Hi, kalau kalian orang-orang jantan, suruh kambing jenggotan itu berhenti mengembik. Yang menjawab adalah Mahsa Jenar, tak ada sangkut praut antara kita dengan orang tua itu. Kita telah berjanji menyelesaikan persoalan kita sendiri. Sedangki ageng pandan alas berdendang untuk melepaskan kegemarannya sendiri. Di tempat lain dan dalam persoalan lain. Bohong, sahut Jakasoka yang menjadi semakin gelisah, pandan alas telah mencoba memengaruhi perasaanku. Menakut-nakuti dan mencoba melemahkan perlawananku. Kenapa kau tiba-tiba menjadi takut selain dangwiduri, bukankah kau sedang menonton tari-tarian yang menggairahkan? Jakasoka menggeretakan giginya. Dipusatkannya panca inderanya untuk melawan Rarawilis. Namun suara tembang yang dilontarkan dengan getaran indera yang kuat itu masih saja mengetuk-ngetuk hatinya. Karena itulah akhirnya dengan kemarahan yang meluap-luap Jakasoka mengamuk sejadi-jadinya. Namun dengan demikian ia telah kehilangan sebagian dari pengamatan diri. Sedang lawannya perlahan-lahan telah berhasil menguasai keseimbangan perasaan sepenuhnya. Maka akhirnya berlakulah segala kehendak Tuhan. Setiap kejahatan dan pengingkaran kepada firmannya pasti akan menerima hukumannya. Kali ini Rarawilislah yang menjadi lantaran. Betapa dasyat dan licinnya ular laut yang ganas itu, namun karena kegelisahan yang mengoncang-goncang dadanya maka ia telah kehilangan sebagian kegarangannya. Demikianlah tiba-tiba saja ketika serangannya tak mengenai sasarannya, Rarawilislah meloncat maju. Dengan lincahnya pedang tipisnya terjulur lurus ke arah lambung lawannya. Terasa ujung pedangnya menyentuh tubuh lawannya dan kemudian disusul dengan sebuah keluhan tertahan. Dan ketika pedang itu digerakkan mendatar, maka memancarlah darah dari perut Jakasoka. Sebuah luka telah menganga. Sesaat Jakasoka tegak dengan wajah menyeringai menahan sakit. Tangannya menjadi gemetar dan kemudian kedua buah senjata di kedua tangannya itu terjatuh. Namun ia masih berdiri tegak dengan gagahnya. Bahkan akhirnya bibirnya yang tipis itu melukiskan sebuah senyum. Senyum yang aneh, sedang dari matanya yang redup itu pun memancar sinar yang aneh. Dalam keadaan yang demikian itu ia masih mencoba melangkah maju mendekati Rara Willis. Bahkan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar kata-kata, Willis, kau memang cantik. Rara Willis menjadi ngeri melihat peristiwa itu, seakan-akan sesosok hantu berdiri di hadapannya, siap untuk menerkamnya. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, pergi, pergi. Tetapi hantu itu tidak pergi. Dengan darah yang memancar dari lukanya, Jakasoka masih berusaha melangkah maju. Senyumnya masih membayang di bibirnya yang tipis, sedang matanya yang redup masih juga memancarkan sinar yang menggelisahkan hati setiap gadis yang melihatnya. Bahkan ketika kengerian Jakasoka maju setapak lagi, Rara Willis tak dapat menahan kengerian hatinya. Kembali terdengar ia berteriak, Pergi, pergi. Jangan dekati aku, namun hantu itu masih tegak. Dan masih terdengar ia berkata di antara senyumnya, Marilah Willis, jangan takut. Kau sangat cantik, dan ketika setapak lagi Jakasoka melangkah maju, tiba-tiba Rara Willis memutar tubuhnya, dan dengan tak diduga oleh siapapun ia meloncat berlari sekencang-kencangnya menjauhi hantu yang mengerikan itu. Ia sudah tidak sempat melihat Jakasoka itu terhuyung-huyung dan kemudian jatuh terpelungkup. Willis, Willis, Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang. Dengan suara yang lantang ia berteriak memanggil. Namun Rara Willis berlari terus dan terus. Karena itu segera Mahesa Jenar berlari mengejarnya, Willis terdengarlah suara Mahesa Jenar memanggil, namun suara itu seakan-akan hilang di telan lembah-lembah pegunungan. Sedang Rara Willis seakan-akan tak mendengarnya. Tetapi langkah Mahesa Jenar lebih panjang daripadanya, sehingga kemudian Rara Willis itu pun dapat disusulnya. Dengan tangannya yang kokoh kuat, Mahesa Jenar memegang pundaknya. Namun tiba-tiba Rara Willis itu merontah-rontah sambil berteriak, lepaskan, lepaskan aku. Pergi, pergi ke asalmu. Willis bisik Mahesa Jenar. Aku tidak mau. Aku tidak mau teriak Rara Willis semakin keras. Mahesa Jenar sadar, bahwa segala ketakutan, kengerian yang disimpan di dalam dada gadis itu terhadap jaka soka kini meledak dengan dahsatnya. Karena itu sekali lagi ia mencoba menenangkannya. Willis, tenanglah. Aku Mahesa Jenar. Nama itu benar-benar berpengaruh di hati Rara Willis. Kini ia tidak merontah-rontah lagi. Dan ketika ia menoleh, dilihatnya laki-laki itu. Mahesa Jenar. Tiba-tiba Rara Willis memutar tubuhnya dan dijatuhkannya kepalanya di dada laki-laki itu. Tangisnya pecah seperti bendungan dihantam banjir. Dari sela-sela isak tangisnya terdengar suaranya gemetar. Kakang aku takut. Jangan takut Willis, kata-kata itu bagi Rara Willis seperti air sejuk yang menyiram tenggorokannya pada saat ia kehasan. Karena itulah maka tangisnya menjadi semakin keras. Dan kembali kata-katanya yang gemetar terdengar. Kakang, aku hampir gila dibuatnya. Kini ia tidak akan menakut-nakuti lagi Willis, jawab Mahesa Jenar. Ia tidak mengejar aku bertanya Rara Willis. Ular laut itu telah mati. Jawab Mahesa Jenar. Mati ulang Rara Willis. Siapakah yang membunuhnya? Kau. Pedangmu, jawab Mahesa Jenar. Oh, dan Rara Willis menekankan kepalanya lebih rapat. Sesaat mereka tenggelam ke dalam perasaan yang tidak menentu. Tiba-tiba dadar Rara Willis menjadi lapang, selapang rawa pening yang terbentang jauh di bawah kaki mereka. Kini ia tidak akan dibayangi oleh senyum mengerikan di bibir Jakasoka. Matanya yang redup tidak akan lagi menghentak-hentak dadanya. Memang sejak pertemuan yang pertama dengan ular laut itu di hutan Tamakbaya, ia tidak pernah dapat tenang apabila wajah yang selalu membayangkan senyum di bibir tipisnya serta sinar yang memancar dari matanya yang redup namun penuh nafsu itu membayang di dalam angan-angannya. Dan kini orang yang mengerikan itu telah binasa. Meskipun lawa ijo, sepasang uling rawa pening dan segerombolannya nampaknya lebih garang dari Jakasoka, namun bagi Rara Willis, lebih baik ia harus berhadapan dengan wajah-wajah yang buas bengis itu daripada wajah tampan yang memancarkan nafsu yang mengerikan. Lebih baik dadanya terbelah hancur dan mati daripada ia harus jatuh ke tangan ular laut dari Nusa Kambangan itu. Tetapi masa-masa yang mengerikan itu telah lampau. Kini ia berada di tangan laki-laki tempat ia menyangkutkan harapannya di masa datang. Karena itu alangkah sejuk perasaannya. Tanpa ketakutan, tanpa kengerian dan tanpa dendam. Tetapi tiba-tiba masa jenar mengangkat wajahnya. Ketika matanya terdampar ke arah api yang masih menyala-nyala itu, terdengar ia bergumam. Willis, meskipun Jakasoka telah binasa, namun bekas tangannya itu masih membahayakan banyu biru. Rara Willis kemudian terdampar di bumi kenyataan setelah angan-angannya melambung tinggi setinggi bintang-bintang di langit. Seperti masa jenar, ia pun dengan tajamnya memandang api yang menyala-nyala itu. Bagaimana dengan api itu kakang? Marilah kita kembali, ajak masa jenar. Rara Willis mengangguk. Dan melangkahlah ia mendahului masa jenar kembali ke tempat kuda-kuda mereka. Dari kejauhan dilihatnya keboka negara dan endang Widuri berdiri dengan tegang kaku. Di samping mereka, telah berdiri pula seorang lagi, Ki Ageng Pandan Alas. Ketika mereka melihat Rara Willis berjalan kembali diiringkan oleh mahesa jenar, mereka menarik nafas dalam-dalam. Tidakkah kau mengalami sesuatu? Terdengar Ki Ageng Pandan Alas bertanya kepada cucunya. Rara Willis menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika terpandang olehnya mayat Jakasoka yang menelungkup di muka kaki kakeknya. Ia memalingkan wajahnya. Aku melihat semua yang terjadi di sini, berkata Ki Ageng Pandan Alas. Ketika aku datang bersama-sama Nyai Ageng Gajah Sora aku melihat kalian berkuda. Aku sudah mengira apa yang akan kalian lakukan, namun aku tidak segera dapat menyusul. Aku terpaksa menyerahkan Nyai Ageng dahulu kepada suaminya, baru aku menyusul kalian. Tetapi ketika aku melihat di kejauhan lima orang berkuda, aku menjadi curiga. Karena itu aku mendekatinya dengan diam-diam. Agaknya persoalan kalian demikian tegangnya, sehingga kalian tidak mendengar kehadiranku. Aku melihat kelicikan Jakasoka yang mempengaruhi perasaan lawannya karena itu aku terpaksa berdendang lagu dendang gula. Suara yang merdu sekali, tiba-tiba Widuri menyela. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum. Kemudian katanya, lalu bagaimana dengan api itu? Serentak mereka menoleh ke arah api di lereng bukit. Api itu masih menyala. Namun agaknya api itu tidak jauh maju. Bahkan di beberapa bagian tampak, bahwa lidahnya tidak lagi menjilat langit. Api itu susut, gumam Mahasajenar. Mudah-mudahan usaha Paman Wanamerta dan rakyat Banyu Biru berhasil, sahut keboka negara. Api itu tidak akan dapat menjalar terus, sambung Widuri. Tetapi api itu belum sampai di daerah yang dipisahkan oleh rakyat Banyu Biru itu, sahut Mahasajenar. Marilah kita lihat, berkata Ki Ageng Pandan Alas. Aku akan mengambil kudaku. Sesaat kemudian mereka telah mengambil kuda masing-masing. Ki Ageng Pandan Alas pun kemudian meloncati padas-padas di lereng bukit itu, menyusup beberapa gerung bulu untuk mengambil kudanya. Dan sesaat kemudian mereka berlima telah berpencar ke Banyu Biru. Tetapi Mahasajenar yang berkuda di paling depan, tiba-tiba berhenti. Katanya, Paman Pandan Alas, api itu berhenti di sini. Ki Ageng Pandan Alas dan keboka negara mengerutkan keningnya, ya, api itu berhenti di sini. Aneh, desis mereka hampir bersamaan. Untuk sesaat mereka berhenti termangu-mangu. Api itu tidak menjalar terus ke atas. Di kejauhan masih terdengar campur baur dari suara ranting-ranting yang terbakar dengan suara teriakan-teriakan orang-orang Banyu Biru yang masih berusaha menarik garis batas antara daerah Ilalang dan Perdu yang dimakan api dengan pedukuhan mereka, dengan hutan-hutan getah dan hutan-hutan buah-buahan. Sekali-kali mereka masih melihat beberapa ekor kijang, babi hutan dan binatang-binatang lain berlari-lari meninggalkan daerah yang panas itu. Tiba-tiba dada mahasajenar terguncang dasyat. Dalam bayangan cahaya api yang kemerah-merahan, ia melihat sesosok tubuh yang berdiri tegak di antara batang-batang Ilalang. Demikian terkejutnya sehingga dengan serta merta ia berkata, Kakang, kau lihat orang itu. Keboka negara mengerutkan keningnya. Ia pun melihat bayangan itu. Ki ageng pandan alas dan yang lain-lain pun akhirnya melihat pula. Siapakah diawilis bergumam? Tiba-tiba ia menjadi ngeri. Pasti bukan jaka soka, sahut kakeknya. Untuk sesaat mereka terdiam. Aneh. Seseorang berdiri di antara batang-batang Ilalang yang sedang dimakan api. Kalau api itu menjalar terus, maka orang itu pun pasti akan menjadi abu pula. Namun agaknya api itu berhenti. Angin tidak bertiup lagi, desis mahasajenar. Batang-batang Ilalang itu belum kering benar, sahut keboka negara. Tetapi mahasajenar tidak puas dengan sangkaan-sangkaannya saja. Segera ia meloncat turun dari kudanya sambil berkata, Akan aku dekati orang itu. Tetapi kalau api itu menjalar, Wilis mencoba untuk menjagahnya. Tidak. Api itu benar-benar berhenti di sini. Kalau tiba-tiba api itu bergerak, aku dapat berlari menjauhinya, jawab mahasajenar. Aku pergi bersamamu, sahut keboka negara. Kita pergi bersama-sama, sambung endang Widuri. Mahasajenar tidak dapat mencegah mereka. Segera yang lain pun berloncatan pula dari atas kuda mereka. Tetapi demikian mereka menginjakan kaki mereka, terasa air memercik membasai pakaian mereka. Air, teriak Widuri. Baru mahasajenar merasa, bahwa kakinya pun terendam air. Maka katanya, air dari belumbang yang dijebol. Kemudian, mereka diam. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekati bayangan yang dilindungi oleh batang-batang ilalang. Cahaya yang kemerah-merahan bergerak-gerak dengan garangnya dan pancaran panasnya terasa merabah-rabah tubuh mereka. Baru beberapa langkah mereka berjalan, peluh telah mengalir dari lubang-lubang di kulit mereka. Selain panas yang membelai wajah mereka, mereka pun harus berhati-hati. Apakah orang itu salah seorang dari kawan Jakasoka, atau orang lain yang belum mereka kenal? Mereka tidak tahu apakah maksud orang itu berdiri menghadap api yang sedang marah. Semakin dekat, hati mereka semakin berdebar-debar. Ketika mereka kemudian dapat melihat orang itu, sekali lagi mereka terkejut. Orang itu adalah seorang tua yang berwajah tenang dan dalam dan mengenakan jubah putih. Panembahan Ismaya, hampir bersamaan kelima orang itu bergumam. Ya, panembahan Ismaya, keboka nigara menegaskan. Mereka menjadi yakin ketika orang tua itu menoleh ke arah mereka. Dan kemudian wajahnya yang dibayangi oleh cahaya api itu memancarkan sebuah senyum. Marilah, marilah mendekat, katanya perlahan-lahan. Perlahan-lahan mereka berlima berjalan mendekati panembahan Ismaya. Sambil membungkuk hormat keboka nigara menyapanya, Selamat malam, panembahan. Panembahan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, marilah datanglah kemari. Mereka berlima melangkah lebih dekat lagi. Dan sekali lagi mereka menekan gelora di dalam dada mereka, ketika mereka melihat bahwa panembahan Ismaya memegang di kedua tangannya sepasang keris yang bercahaya. Bahkan demikian terguncang hati Mahasajenar, sehingga tanpa sengaja ia berdesis, kiai naga sasra dan sabuk inten. Rara wilis dan endang widuri terkejut. Agaknya itulah keris-keris pusaka kraton demak yang menggemparkan itu. Sehingga tiba-tiba terdengarlah widuri berkata, Pantas, api itu berhenti di sini. Panembahan Ismaya tertawa perlahan-lahan. Perlahan-lahan terdengar panembahan itu berkata, Aku sedang berusaha membantu rakyat banyu biru. Panembahan, terdengar keboka nigara bertanya, Apakah karena kedua keris itu maka api berhenti di sini? Aku tidak tahu. Jawab panembahan Ismaya, Aku tidak tahu kenapa api itu berhenti. Apakah karena angin tidak bertiup lagi? Apakah karena batang-batang ilalang di sini masih jauh lebih basah daripada lereng-lereng di bagian bawah? Ataukah karena air yang mengalir di bawah kaki kita ini? Atau karena kesaktian keris-keris ini? Atau karena semuanya? Tetapi yang jelas adalah Tuhan telah berkenan memenuhi permintaan rakyat banyu biru. Api itu tidak membinasakan mereka, pedukuhan mereka dan sumber hidup mereka. Yang mendengar kata-kata itu menundukan wajah mereka. Terasa betapa maha kuasanya yang maha agung. Air, keris-keris itu dan segala usaha yang lain adalah pernyataan permohonan kepada yang maha kuasa untuk menyelamatkan mereka. Dan yang maha kuasa telah memenuhinya. Api itu telah surut, kembali terdengar panembahan Ismaya berkata, Mudah-mudahan sebentar lagi api akan dapat dikuasai dan menjadi padam. Mudah-mudahan, sahut keboka negara. Kata-kata itu seperti demikian saja meloncat dari bibirnya. Kemudian kepada maha sajenar, panembahan Ismaya berkata, Sesudah ini maha sajenar, pekerjaanmu akan segera selesai. Dada maha sajenar menjadi berdebar-debar. Dipandangnya api yang semakin lama semakin susut. Bahkan di ujung lereng, api telah hampir padam sama sekali. Hanya merah-merah baranya yang masih tampak memecah kepekatan malam. Air di bawah kaki mereka masih mengalir terus, meskipun tidak sederas semula. Sejalan dengan itu api menjadi semakin suram. Sekali-kali terdengar suara rakyat banyu biru berteriak-teriak, Api telah susut, api telah susut dan sahut yang lain meninggi, Alirkan air dari segena parit kemari. Terus, jangan berhenti sebelum padam sama sekali. Panembahan Ismaya kemudian mengangkat kedua keris di tangannya, Melampaui ubun-ubunnya dan kemudian menyarungkannya di warangkanya masing-masing. Wajahnya yang tenang, dalam, dan penuh ungkapan kedamaian itu masih memandangi sisa api yang memercik ke udara. Sekali masih tampak lidahnya menjilat tinggi, namun kemudian kembali surut. Kemudian panembahan Ismaya memutar tubuhnya menghadap kepada kelima orang yang berdiri di sampingnya. Ketika ia melihat kehadiran pandan alas, panembahan itu menyapanya, Ah, agaknya Ki Ageng pandan alas juga melihat api itu. Ki Ageng pandan alas mengangguk-anggukan kepalanya sambil menjawab, Api itu benar-benar mengejutkan, panembahan. Tetapi sebentar lagi api itu akan padam jawab panembahan Ismaya. Dan dengan demikian akan selesai pula kisah perantauan Rangga Toh Jaya. Apakah pekerjaanku sudah selesai panembahan tanya Mahesha Jenar? Sudah, meskipun belum bulat, jawab panembahan Ismaya, tetapi sisanya tak dapat kau lakukan sekarang, nanti atau seminggu dua minggu, atau sebulan atau dua bulan lagi. Mahesha Jenar menarik nafas dalam-dalam. Apakah ia masih harus menunggu sampai waktu yang tak tertentu? Namun agaknya panembahan tua itu mengerti gelora perasaannya, sehingga dengan senyum ia berkata, Meskipun demikian Mahesha Jenar, pekerjaan yang tersisa itu adalah pekerjaan yang semudah-mudahnya, sehingga kau tak usaha prihatin karenanya. Selama ini kau dapat melaksanakan segala rencana pribadimu. Mahesha Jenar menundukkan wajahnya, dan tiba-tiba wajah Rarawilis pun menjadi kemerah-merahan. Apakah sisa pekerjaan itu? Panembahan tanya Mahesha Jenar untuk mengalihkan perhatian mereka. Menyerahkan keris-keris ini ke demak jawab panembahan Ismaya. Kenapa tidak besok, lusa bahkan seminggu dua minggu tanya Mahesha Jenar pula. Sudah aku katakan sebabnya, sahup panembahan tua itu. Dan sekarang aku menjadi semakin jelas menghadapi persoalan keris-keris ini. Aku telah bertemu dengan seorang wali yang waskita, yang meramalkan bahwa seorang anak gembala akan merayap naik ke atas tahta. Kepada wali yang bijaksana itu pun aku telah mengaku bahwa Kiai Nagasasa dan Kiai Sabuk Inten ada padaku. Tetapi wali itu berkata, simpanlah dan serahkanlah ke demak bersama-sama anak gembala itu, dan beruntunglah kau kebohokanigara bahwa anak gembala itu adalah kemenakanmu yang nakal itu. Karbet sahut kebohokanigara. Ya, jawab panembahan Ismaya. Ia berada di sini sekarang, penembahan, kata kebohokanigara, justru sedang dalam pembuangan karena ia melakukan kesalahan di istana. Anak itu sekarang berada di rumah kibuyut. Jawab panembahan Ismaya, ia sedang membuat suatu rencana permainan yang mengasyikan. Apakah rencana itu desak kebohokanigara? Panembahan Ismaya menggeleng lemah, aku tak tahu, jawabnya. Namun tampak di wajah orang tua itu ia sedang merahasiakan sesuatu. Sesaat kemudian suasana menjadi hening. Yang terdengar adalah sisa-sisa api dan teriakan-teriakan orang-orang banyu biru yang masih memenuhi lereng. Mereka agaknya belum puas sebelum mereka melihat api itu padam sama sekali. Kemudian terdengar panembahan Ismaya berkata, kembalilah kepada mereka. Kalian akan dapat tidur nyenyak untuk seterusnya. Banyu biru akan pulih kembali. Gajah Sora telah berada di tempatnya, dan lembu Sora telah meyakini kesalahannya. Bahkan anaknya satu-satunya telah menjadi korban. Sedangkan kau Mahasajenar, keris yang kau cari telah kau ketemukan. Bahkan kau telah menemukan pula sebuah hati, hati yang setia dan teguh pada janji. Sekali lagi wajah Mahasajenar terbanting ke tanah. Ketika ia mencuri pandang ke arah-arah wilis, hatinya menjadi berdebar-debar. Dilihatnya setitik air matu menggantung di pelupuk gadis itu, berkilat-kilat karena cahaya api yang kemerah-merahan. Ki Ageng, tiba-tiba terdengar suara panembahan Ismaya bersungguh-sungguh, sungguh aku tak mengenal kesopanan, namun kesopanan-kesopanan itu akan dipenuhi kelak. Ki, aku tak sabar lagi menunggu saat yang telah sekian lama terendam di dada Mahasajenar dan rara wilis. Baiklah aku mendahului segalanya, bahwa pada saatnya aku dan Kanigara akan bersedia mewakili keluarga Mahasajenar datang kepada Ki Ageng untuk melamar cucu Ki Ageng. Oh orang tua dari Gunung Kidul itu mengangguk-angguk, telah lama aku menyediakan diri untuk menerima lamaran itu. Kembali suasana menjadi sepi hening. Sekali lagi wajah panembahan Ismaya menyapu api yang sudah hampir padam. Kemudian setelah menarik nafas panjang, panembahan itu berkata, marilah kita soang-soangan untuk sementara. Aku akan kembali ke Karang Tumiritz. Kalian agaknya sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Banyu Biru, kemudian kepada Mahasajenar penambahan berkata, setiap saat kau dapat datang kepadaku bersama-sama dengan Keboka Nigara. Dan setiap saat kau dapat mengajak aku ke Gunung Kidul. Jangan terlalu lama menunggu. Sesudah itu, baru kau pikirkan bagaimana kau akan menyerahkan karbet bersama Kiai Nagasasa dan Kiai Sabuk Inten, yang untuk sementara biarlah aku simpan dahulu. Mahasajenar mengangguk hormat. Jawabnya dengan penuh perasaan, terima kasih panembahan. Kepada Kiai Geng Pandan Alas, panembahan Ismaya berkata, Kiai Geng dapat menyediakan lembu, kambing dan ayam sejak sekarang. Kami akan segera datang. Terima kasih. Terima kasih jawab Kiai Geng Pandan Alas sambil tertawa. Panembahan tua itu akhirnya berjalan perlahan-lahan meninggalkan mereka. Sama sekali tidak menunjukkan kesaktiannya sebagaimana apabila ia sedang mengenakan jubah abu-abu dan rana di wajahnya. Ia tidak lebih dari seorang panembahan tua yang berjalan tertatih-tatih di antara batang-batang ilalang dan batu-batu yang terendam air. Namun beberapa langkah kemudian panembahan itu berhenti dan berkata kepada Mahsa Jenar, tak perlu orang-orang lain mengetahui bahwa masalah Kiai Nagasastra dan Kiai Sabuk Inten telah hampir mendapat pemecahan. Tak perlu kau bercerita tentang anak nakal itu kepada siapapun. Keris-keris itu kini tak usah kalian persoalkan lagi. Pada saatnya ia akan muncul kembali bersama-sama dengan Kiai Sangklat yang kini telah berada di tangan karebet. Dan kaulah salah seorang yang paling berjasa dalam usaha penemuan keris-keris itu. Satu-satunya orang selain kalian yang berada di sini, hanyalah Kiai Gajasara yang boleh mendengarnya. Mahsa Jenar mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, Baik panembahan. Seluruh isi istana akan berterima kasih kepadamu. Panembahan itu bergumam perlahan-lahan, kemudian ia meneruskan perjalanannya kembali. Mahsa Jenar, Keboka Nigara dan orang-orang lain masih saja berdiri mematung, mengawasi punggung panembahan Ismaya. Ketika mereka melihat orang tua itu menyusup alang-alang yang lebat, maka hati mereka terguncang. Apalagi mereka yang belum mengenal siapakah sebenarnya panembahan tua itu. Bahkan terdengarlah widuri berbisik, ayah, kasehan panembahan. Tidakkah ayah mengantarkannya sampai ke Karang Tumaritis? Keboka Nigara dan Mahsa Jenar tersenyum di dalam hati. Gadis itu tidak akan berkata demikian seandainya ia tahu bahwa panembahan Ismaya adalah pasing-singan sepuh yang dahulu pernah bergelar Pangeran Buntara. Sebenarnya Ki Ageng Pandan Alas pun menjadi heran, bahwa Keboka Nigara yang menjadi salah seorang pututnya dan bernama Putut Karang Jati itu membiarkan orang setua panembahan Ismaya menempuh perjalanan sendiri ke Karang Tumaritis. Jarak yang tidak terlalu dekat dari Banyu Biru. Tetapi orang tua itu berpikir jauh. Kalau tak ada sesuatu sebab, pastilah Keboka Nigara tak berbuat demikian. Dan bahkan panembahan itu pasti akan minta kepada pututnya untuk mengantarkannya. Ayah, terdengar rendang widuri mengulangi kaptakanannya, apakah ayah tidak mengantarkannya? Kasihan panembahan, desis Keboka Nigara. Kemudian kepada widuri ia berkata, Antarkanlah, widuri. Aku masih mempunyai kepentingan di Banyu Biru. Aku akan tinggal di sini. Widuri mengerutkan keningnya. Kenapa aku? Selain aku, kau lah orang yang terdekat. Jawabkan Nigara. Emoh sahut widuri sambil menggeleng. Kalau begitu, marilah kita pergi bersama mengantarkan panembahan sambung ayahnya. Widuri kemudian bersungut-sungut sambil menjawab, Aku belum melihat Banyu Biru dalam suasana yang berbeda seperti kemarin. Besok kita kembali ke Banyu Biru desak ayahnya. Emoh widuri menggeleng lebih keras, Aku mau tinggal di Banyu Biru. Apa kepentinganmu di sini? Bertanya ayahnya. Tiba-tiba widuri terdiam. Apakah kepentingannya di Banyu Biru? Terasa betapa beratnya meninggalkan tanah perdikan ini. Apakah karena bukit-bukitnya yang berjajar-jajar seperti benteng raksasa? Apakah karena rawa pening yang berkilat memantulkan cahaya matahari di siang hari dan memantulkan cahaya bulan dan bintang-bintang di malam hari? Tiba-tiba ia mendengar ayahnya tertawa. Widuri terkejut. Dan taulah ia bahwa ayahnya tidak bersungguh-sungguh menyuruhnya mengantarkan panembahan Ismaya. Dan taulah ia bahwa ayahnya sedang menggodanya. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Serta merta dicubitnya lengan ayahnya keras-keras. Jangan widuri, ayahnya berbesis. Cubitan widuri memang sakit. Tetapi justru karena itu, orang-orang lain pun mengetahuinya. Bahkan kemudian wilis menggodanya pula, apakah di Banyu Biru ada yang mengikat muiduri? Ada sahut widuri sambil memiringkan bibirnya. Siapa desak wilis? Jaka soka jawabnya. Dan yang lain pun tertawa pula meskipun widuri masih bersungut-sungut. Sesaat kemudian keboka negara berkata, biarkanlah panembahan Ismaya pulang sendiri. Tak akan ada bahaya yang mengancamnya. Dan kita, marilah kita temui Ki Ageng Gajah Sora. Seperti orang tersadar dari mimpi, mereka sekali-kali memandang ke arah api yang hampir padam. Sesaat kemudian merekap pun segera mendapatkan kuda-kuda mereka lalu meloncat ke punggungnya. Mereka kini tidak perlu berpacu lagi. Meskipun demikian kuda-kuda itu pun berlari cukup cepat. Banyak persoalan yang berputar-putar di kepala Rarawilis dan bahkan di dalam hati Ki Ageng Pandan Alas. Bagaimana kedua keris itu tiba-tiba saja ada di tangan panembahan Ismaya? Mereka telah pernah mendengar cerita Mahesajenar, apalagi Ki Ageng Pandan Alas. Sesaat setelah keris itu hilang, Mahesajenar dan Gajah Sora segera mendapatkannya di alun-alun banyu biru, dan mengatakan bahwa sepasang keris itu diambil oleh seseorang yang mengenakan jubah abu-abu. Bahkan pada saat itu, Mahesajenar dan Gajah Sora menyangka bahwa orang itu adalah pasin singan. Meskipun demikian, dengan bijaksana mereka akan menyimpan pertanyaan itu, sampai nanti pada saatnya, Mahesajenar pasti akan mengatakannya. Beberapa saat kemudian, ketika Mahesajenar menoleh ke lereng bukit Telamaya, dilihatnya api sudah tidak berdaya lagi untuk merambat ke barat. Asap putih kemerahan masih tampak mengepul tinggi, kemudian pecah berserakan di tiupangin malam yang lemah. Sehelai-helai asap itu masih nampak mengalir ke selatan menghantam bukit. Api telah padam desisnya. Yang lain pun memandang sesaat ke lereng. Sebuah lapangan hitam merah menganga di kaki bukit Telamaya. Bekas-bekas api itu tampak seperti sebuah luka parah, yang menempel di tebing bukit. Ketika mereka sudah mendaki lebih tinggi lagi, sampailah mereka ke tempat orang-orang banyu biru berkumpul setelah mereka berjuang menebas perdu dan alang-alang serta mengalirkan parit ke lereng bukit. Ketika Mahesajenar melihat Wanamerta tua berdiri bersandar tangkai pacul maka segera disapanya, pekerjaan paman ternyata berhasil. Wanamerta menoleh. Sambil mengatur nafasnya ia menjawab, Ah, bukan pekerjaanku. Pekerjaan kita semua. Ya, sahut Mahesajenar, pekerjaan kita semua. Dari manakah anak mas tadi Wanamerta bertanya? Mahesajenar dan kawan-kawannya segera meloncat turun dari kuda-kuda mereka. Setelah menambatkan kuda-kuda itu, berkatalah Mahesajenar, mengejar kelinci. Hiwana Merta heran. Aku telah menemukan sebab dari kebakaran ini. Hi sekali lagi Wanamerta keheranan. Nanti aku ceritakan, sahut Mahesajenar, di mana kakang Gajah Sora dan Arya Salaka? Di sana, jawab Wanamerta, di sebelah timur. Aku ingin menemuinya kata Mahesajenar sambil melangkah. Nanti dulu, tiba-tiba Wanamerta berteriak, Siapa? Kakang Gajah Sora jawab Mahesajenar. Gajah Sora. Gajah Sora orang tua yang gemuk itu bergumam. Oh, tiba-tiba Wanamerta seperti disengat ke labang. Ya, tadi aku melihatnya. Tadi aku sudah bercakap-cakap dengan Ki Ageng. Wanamerta mengingat-ingat. Tetapi, bukankah Ki Ageng berada di demak? Sudah pulang? Jawab Mahesajenar pendek. Ya, sudah pulang. Aku sudah melihatnya ulang Wanamerta. Dan tiba-tiba saja orang tua itu melemparkan paculnya. Dengan meloncat-loncat ia berlari kencang-kencang ke arah timur. Terdengarlah ia berteriak-teriak, Hi, Ki Ageng Gajah Sora telah kembali. Laskar Banyu Biru yang baru saja datang dari Pamingit tidak terkejut. Mereka telah menemui kepala daerah yang mereka suyudi. Namun bagi mereka yang tinggal di Banyu Biru, teriakan itu seakan-akan mengetuk-ngetuk hati mereka keras sekali. Mahesajenar dan kawan-kawannya pun segera mengikuti arah Ki Wanamerta. Menyusup di antara orang-orang Banyu Biru yang masih berdiri di sana-sini dengan alat-alat di tangan mereka. Ketika Wanamerta melihat Ki Ageng Gajah Sora berdiri di samping area Salaka dan Nyai Ageng Gajah Sora, Terdengarlah Wanamerta itu berteriak keras-keras, Angger, kau telah datang di antara kami, dan sebelum Gajah Sora menjawab, orang tua itu telah menubruknya. Dirangkulnya Gajah Sora seperti memeluk anaknya yang telah hilang, dan kini ditemuinya kembali. Gajah Sora terkejut, bahkan ia menjadi haran. Wanamerta telah melihatnya tadi. Tetapi ia berdiam diri dan membiarkan orang tua itu menangis terisah-isak. Ya, orang tua yang setia itu menangis. Di sela-sela tangisnya terdengar Wanamerta berkata, Aku telah melihat Angger tadi. Tetapi karena ketegangan urat syarafku, maka aku menyangka bahwa Angger sudah lama tidak berada di Banyu Biru. Dan kini Angger telah kembali. Kembali seperti apa yang kami harapkan. Bahkan kami yakini, bahwa pada saatnya Angger akan kembali. Terima kasih paman jawab Gajah Sora. Perlahan-lahan Wanamerta melepaskan tangannya. Kemudian Gajah Sora itu pun diperkenalkan dengan mantingan dan wirasaba yang selama ini ikut serta membantu mereka, merasakan pahit getir bersama rakyat Banyu Biru yang setia. Setia kepada cita-cita mereka, setia pada tanah mereka. Kini semua sudah lalu. Tak ada persoalan lagi antara Pamingit dan Banyu Biru. Tak ada persoalan lagi antara Banyu Biru dan gerombolan-gerombolan liar yang dikemudikan oleh orang-orang sakti yang berilmu nasar. Sebab mereka telah dibinasakan oleh kekuatan-kekuatan yang dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malam bertambah dalam juga. Api di lereng telah padam. Kini mereka sudah dapat beristirahat. Laskar yang datang dari Pamingit pun segera pulang ke rumah masing-masing. Menemui keluarga mereka untuk menyatakan keselamatan diri. Beberapa orang terpaksa berkabung karena kehilangan sana kadang mereka. Namun mereka yakin bahwa arwah-arwah mereka itu akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Sebab mereka gugur dalam perjuangan untuk menegakkan rasa cinta kasih sesama, rasa cinta kasih kepada Tuhannya. Yang akan datang adalah hari esok yang penuh dengan kerja. Memperbaiki tangguh yang jebol, menanami kembali lereng-lereng bukit yang gundul untuk menahan arus air hujan. Namun kerja itu akan dilakukan dengan hati yang cerah di hari-hari yang cerah pula. Ketika matahari pada keesokan harinya memancarkan cahayanya yang lembut menyentuh permukaan rawa pening, sibuklah orang-orang banyu biru dengan kerja masing-masing. Wajah-wajah mereka yang riang menggambarkan iseh hati mereka yang terang. Mereka telah merencanakan untuk menyelenggarakan suatu iwahan sebagai pernyataan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan cinta kasihnya kepada rakyat banyu biru. Di pendapa rumah kepala daerah tanah perdikan banyu biru, berdirilah seorang anak muda yang gagah, berdada bidang, berwajah jernih. Ia kini tidak lagi mengenakan pakaian yang lungset kumal. Namun kini ia telah pantas disebut sebagai putra kepala daerah perdikan banyu biru. Dengan wajah yang cerah ia melihat betapa rakyatnya sibuk mempersiapkan hari yang akan mereka rayakan bersama. Beberapa orang memasang janur-janur kuning dan yang lain membuat obor-obor yang besar. Tiba-tiba hatinya bergetar ketika ia melihat seorang gadis duduk di tangga gandok kulon. Gadis itu pun berwajah cerah secerah matahari. Tanpa disadarinya, selangkah demi selangkah ia pergi menemui gadis itu. Bukankah kau ingin melihat rawa pening ajak Arya Salaka? Gadis itu tersenyum. Segera ia berdiri. Namun kemudian wajahnya menjadi kemerah-merahan. Sambil duduk kembali ia menggeleng, Nanti kakang, ayah sedang mandi. Kita pergi berdua ajak Arya Salaka. Widuri menggeleng. Tiba-tiba, ya tiba-tiba saja timbulah perasaan malu di dalam dadanya. Perasaan yang selama ini tak pernah mengganggu dirinya. Karena itu ia menjawab, Aku menunggu ayah. Arya Salaka menjadi haran. Gadis itu telah mengalami suatu perubahan di dalam dirinya. Tetapi Arya Salaka tidak mengetahuinya. Ia menyangka bahwa ayah gadis itu pun telah mengajaknya pula. Maka katanya, baiklah Widuri. Nanti aku datang kembali, Dan Arya Salaka pun perlahan-lahan melangkah pergi. Kembali ia menemani kerja rakyatnya. Tak mengenal lelah. Perlambang dari kemauan mereka di hari-hari yang akan datang. Kerja keras untuk menyongsong hari-hari yang bahagia bagi anak cucu mereka. Gemahri Pahloh Jinawi, Tata Tentrem Kertara Harja. Sementara itu di Gandokwetan duduklah dalam satu lingkaran, Mahesajenar, Rarawilis dan Kiageng Pandan Alas. Mahesajenar dalam kesempatan itu telah menceritakan beberapa persoalan mengenai Kiay Nagasastra dan Kiay Sabukinten. Sehingga akhirnya Kiageng Pandan Alas berkata sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Baru sekarang aku menjadi jelas. Karena itulah panembahan Ismaya berkata, bahwa pekerjaanmu sudah hampir selesai. Ya, Paman, jawab Mahesajenar, pekerjaanku telah hampir selesai. Pada suatu saat, anak mas, kata Kiageng pula, aku ingin juga pergi kebalik gunung gajah mungkur itu. Tunjukkan kepadaku rumah orang yang bernama Paniling dan Darba, seperti yang anak mas ceritakan. Alangkah lucunya kalau aku melihat wajahnya. Persahabatan kami yang bertahun-tahun di masa lampau seperti persahabatan di dalam mimpi saja. Dan baru sekarang aku tahu bahwa pasing-singan telah melampaui tiga masa. Baiklah Kiageng, jawab Mahesajenar, besok aku antarkan Kiageng ke Pudapunkuran. Pembicaraan itu akhirnya terputus ketika mereka mendengar hiruk pikuk di halaman. Mereka ingin merayakan hari yang cerah ini desis Rarawilis. Aku akan melihat mereka, kata Kiageng pandan alas Samlil melangkah keluar. Tinggallah di dalam gandok itu Rarawilis dan Mahesajenar. Untuk beberapa saat mereka terbungkam. Tak sepatah katap pun terlontar dari sela-sela bibir masing-masing. Bahkan kemudian terdengar nafas Rarawilis semakin cepat mengalir. Akhirnya, setelah suasana gandok kuatan itu hening sejenak, terdengarlah Mahesajenar berkata, Adakah kau ingin kembali ke Gunung Kidul? Rarawilis mengangguk lemah. Katanya, aku mempunyai beberapa keinginan, tetapi bukan akulah yang akan menentukan. Kita tentukan bersama-sama, jawab Mahesajenar. Rarawilis tersenyum, katanya, terserahlah kepada Kakang. Wilis, tiba-tiba Mahesajenar berkata bersungguh-sungguh. Aku akan selalu mendekati keris-keris Kiai Naga Sasa dan Kiai Sabuk Inten. Bagaimanakah kalau kami kemudian untuk sementara tinggal bersama-sama panembahan Ismaya di Karang Tumaritis sebelum aku menyerahkannya kembali ke Demak bersama-sama Jakab Tingkir? Terserahlah kepada Kakang. Tempat itu menyenangkan juga. Penang dan tentram. Kembali mereka terdiam. Namun di angan-angan mereka terancamlah harapan bagi masa depan mereka. Bukan karena mereka akan mendapat hadiah dan kedudukan, namun karena hati mereka yang telah bertemu dan berpadu, setelah sekian lama berjuang untuk mengabdikan diri mereka kepada tugas-tugas mereka. Maha Sajenar sama sekali tak mengharapkan bahwa kelak namanya akan dicantumkan di dalam rontal-rontal atau dipahatkan di dinding-dinding istana dan gapura-gapura. Ia hanya mengharap agar Demak kembali menemukan kekuatannya. Menemukan sifat kandilnya. Sedang apa yang dilakukan adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan. Sekali lagi mengemalah tekat di dalam dadanya, bahwa pengabdian tidaklah harus dilakukan di dekat dan sekitar istana. Di antara rakyat pun ia akan dapat melakukan pengabdian. Pengabdian bagi sesama dan pengabadian bagi Tuhan Yang Mahasa, Tuhan Yang Mahasa Besar yang telah menciptakan bumi, alam dan segenap isinya. Tetapi Mahasa Jenar tidak dapat segera meninggalkan Banyu Biru. Masih ada beberapa persoalan yang harus ditungguinya. Endang Widuri masih ingin tinggal lama lagi, dan Keboka Nigara masih harus menemui Mas Karebet. Namun hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang cerah. Hari yang cerah bagi Mahasa Jenar dan Rara Wilis. Hari yang cerah bagi Banyu Biru dan Pamingit. Hari-hari yang cerah pula bagi Arya Salaka dan Endang Widuri. Mahasa Jenar dan Rara Wilis tidak akan menunggu waktu terlalu lama. Sebab umur-umur mereka selalu merayap-rayap meninggalkan usia mereka. Tetapi di Banyu Biru terasa menjadi semakin sepi. Mantingan dan Wirasaba harus kembali ke tempat masing-masing. Wirasaba harus kembali ke istrinya yang setia, sedang Mantingan harus kembali ke gurunya dan kepada pekerjaannya, Dalang. Kakang Mahasa Jenar, kata Mantingan pada saat ia minta diri dari Banyu Biru, aku akan datang kembali menemui Kakang nanti apabila datang saatnya Kakang memerlukan aku. Mantingan sebagai seorang Dalang. Bukankah akan nikmat sekali, apabila aku mendapat kehormatan untuk meramaikan perhelatan perkawinan Kakang? Aku akan membawakan cerita yang paling menarik, partakrama. Mahasa Jenar hanya dapat tersenyum menanggapi kata-kata Mantingan itu, sedang Rara Wilis menundukkan wajahnya yang kemerah-merahan. Namun Mahasa Jenar berjanji di dalam hatinya, bahwa ia akan menerima sumbangan itu kelak pada saatnya. Dan Mantingan beserta Wirasaba itu pun kemudian meninggalkan Banyu Biru, menuju ke timur, Prambanan. Banyu Biru pun kemudian menjadi semakin sepi. Namun kesepian itu kemudian dipecahkan oleh hiruk pikuk rakyatnya yang rajin. Kerja. Masih banyak yang harus mereka kerjakan untuk tanah perdikan mereka. Hanya dengan kerja, maka tanah mereka akan mencapai nilai-nilai yang mereka cita-citakan. Nilai kehidupan orang per orang. Nilai kehidupan tanah perdikan keseluruhan. Sehingga karenanya tak ada tempat lagi bagi mereka untuk berselisih, bersih tegang dengan kebenaran menurut tafsiran masing-masing, bersih keras hati mempertahankan pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Yang ada kemudian adalah kerja, membanting tulang. Kini mereka bermandi keringat bersama-sama, namun kelak mereka akan menuai bersama-sama pula. Sementara Mahasajenar menunggu di Banyu Biru, maka keboka negara telah mulai dengan persoalannya sendiri. Persoalan kemenakannya sangat menarik perhatiannya. Cerita yang didengarnya dari Paningron dan Gajah Halid. Kemudian menurut panembahan Ismaya, bahwa seorang wali telah meramalkan hari depan yang gemilang buat anak nakal itu. Namun kini, anak itu ternyata sedang disinkirkan oleh Sultan, karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuatnya. Demikianlah maka kemudian keboka negara itu memerlukan menemui karebet. Tidak di rumah kibuyut, tetapi mereka bersepakat untuk bertemu di ujung hutan perdu di lareng bukit telah maya, supaya setiap pembicaraan dapat mereka lakukan dengan tidak bersegan hati terhadap orang-orang lain yang mendengarnya. Malam itu langit yang cerah ditandai oleh sepotong bulan muda. Keboka negara duduk di atas sebuah batu padas, sedang karebet dengan wajah yang tunduk-duduk di hadapannya, seakan-akan seorang tertuduh yang sedang menunggu keputusan tentang dirinya. Karebet kata keboka negara perlahan. Karebet mengangat wajahnya sesaat, namun kemudian ditundukannya lagi. Yang terdengar adalah suaranya parau, ya, paman. Aku telah mendengar beberapa cerita tentang dirimu di istana. Sehingga akhirnya kau terpaksa disinkirkan karenanya. Menurut para perwira yang datang ke pamingit, kau telah membunuh seorang yang bernama Dadau Ngawuk hanya dengan sadak kinang. Namun, dari pancaran senyumnya aku dapat membaca bahwa bukan itulah yang telah kau lakukan. Nah, sekarang aku ingin tahu, apakah sebabnya kau diusir dari istana? Wajah mas karebet menjadi semakin dalam. Dadanya berdebar-debar semakin lama semakin cepat, sehingga kemudian mulutnya malahan menjadi serasa terbungkam. Katakanlah, karebet, desak keboka negara. Karebet menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Kemudian dengan ragu-ragu ia menjawab, Bukan semata metu salahku paman. Kembali karebet terdiam. Dan kembali keboka negara mendesaknya, apa yang terjadi? Sikap putri sultan terlalu baik kepada ku jawab karebet terbata-bata. Lalu, aku pun bersikap baik kepadanya jawab karebet. Hanya itu? Karebet mengangguk. Ya, karebet terkejut ketika pamannya membentaknya. Hanya itu? Oh, tidak paman sahut karebet cepat-cepat. Lalu, pergaulan kami menjadi semakin baik, jawab karebet. Mula-mula aku mengharapkan lebih dari itu. Tetapi ternyata perasaan kami masing-masing berkehendak lain. Tetapi ternyata sultan tidak senang melihat pergaulan itu. Agaknya karena aku tidak lebih dari seorang lurah tamtama pada waktu itu. Kau tahu bahwa sultan tidak berkenan di hatinya. Karebet mengangguk. Tetapi kesalahan itu masih kau lakukan? Karebet menjadi bingung. Tetapi ketika kebohkanigara mengulangi pertanyaannya, maka jawabnya, ya. Tetapi bukan maksudku. Aku mencoba untuk menjauhinya. Tetapi setiap kali kami selalu bertemu. Aku dalam tugasku sebagai seorang tamtama, sedang putri sultan itu, entahlah apa saja yang dilakukan di luar keputren. Kebohkanigara mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mempercayai sebagai cerita kemenakannya. Namun ia tahu pula sifat-sifat anak itu. Kemudian terdengar kemenakannya itu berkata pula, Kemudian akulah yang menerima akibat dari pergaulan kami itu. Sultan marah kepadaku. Sehingga akhirnya aku dipindahkannya. Kau tidak mengatakan sebenarnya apa yang terjadi kepada sultan. Aku telah mencoba, jawab karbet, tetapi ada orang ketiga yang berkepentingan dengan keputusan sultan itu. Kebohkanigara mengerutkan keningnya. Siapa? Tumenggung Pradasemi. Kembali kebohkanigara mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, apakah kepentingannya? Pertanyaan itu telah menghanyutkan Mas Karbet itu ke dalam suatu kenangan yang pahit. Sesaat ia tidak dapat menjawab pertanyaan pamannya. Namun kemudian diceritrakannya apa saja yang pernah dialaminya. Satu-satu. Tak ada yang dilampauinya. Bahkan cerita itu seakan-akan merupakan tuangan kekesalan hatinya atas peristiwa yang tak diharap-harapkan. Aku tidak menyangka bahwa tumenggung itu akan berbuat sampai sedemikian jauh, kata Karbet. Kau kenal orang itu baik, baik. Ya, aku kenal tumenggung Pradasemi dengan baik. Seorang tumenggung yang masih muda. Namun karena kesaktiannya, ia cepat dapat menempati tempatnya yang sekarang. Seorang perwira tamtama yang gagah perkasa. Apa yang sudah dilakukannya? Karbet terdiam sesaat. Dicobanya untuk mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu. Dan peristiwa-peristiwa itu seakan-akan kini terulang kembali. Peristiwa demi peristiwa. Mulai dari permulaan sekali. Pada saat itu, pergaulan Karbet dengan Putri Sultan itu belum diketahui oleh siapapun. Mereka masih dapat merahasiakan getaran-getaran perasaan mereka. Namun pada suatu ketika, masuklah orang yang bernama Tumenggung Pradasemi itu ke dalam lingkaran pergaulan mereka, sejak Tumenggung itu pada suatu saat bertemu dengan Putri Sultan yang cantik itu. Karbet adalah bawahan Tumenggung Pradasemi yang paling menarik perhatiannya. Sehingga lurah tamtama yang masih sangat muda itu, seakan-akan tak pernah terpisah daripadanya. Karbet, kata Tumenggung Pradasemi, kau adalah anak muda yang mempunyai kesempatan yang sangat baik. Kau adalah seorang tamtama yang dipungut dari anak-anak muda yang bertebaran di sana-sini langsung oleh Sultan sendiri. Sehingga dengan demikian, kesempatan yang kau dapat, jauh lebih besar dari setiap kesempatan yang ada pada kami. Hampir tak pernah salah seorang di antara kami yang mendapat panggilan langsung dari Sultan selain dalam tugas-tugas kami. Tetapi kau pernah mendapat kesempatan itu. Kesempatan yang berada di luar tata peraturan para tamtama. Karbet masih belum tahu, apakah sebenarnya yang akan dikatakan oleh Tumenggung Pradasemi. Karena itu ia menunggu saja sampai Tumenggung itu berkata, Karbet, adalah aneh, kalau aku beberapa hari yang lalu, untuk pertama kalinya melihat wajah putri Bungsu Sultan. Sebelumnya aku memang pernah melihatnya. Namun sejak putri itu menginjak usia remajanya, dan kemudian mengalami pingitan, aku tidak pernah melihatnya lagi. Namun tiba-tiba aku mendapat kesempatan untuk memandang wajahnya. Wajah yang betapa cerahnya, sehingga aku menjadi silau karenanya. Dada mas Karbet berdesir mendengar kata-kata itu. Memang putri Sultan itu demikian cantiknya. Namun apabila pujian itu keluar dari mulut seorang laki-laki, maka hati mas Karbet itu terasa seakan-akan meronta. Ternyata kemudian Tumenggung Pradasemi berkata pula, Barangkali aku telah menjadi gila, Karbet. Namun aku benar-benar ingin mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk dapat memandang wajah itu. Kesempatan yang kedua aku dapat memandang wajahnya, adalah dua hari yang lampau. Ketika putri Sultan itu bermain-main di gerbang keputren, Karbet menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak menjawab. Yang berkata seterusnya adalah Tumenggung itu, Karbet, apakah kau pernah melihat putri itu pula? Dengan kaku Karbet menganggukan kepalanya, jawabnya, yaki Tumenggung. Aku pernah melihatnya. Tumenggung Pradasemi mengangguk sambil tersenyum, bagaimana menurut pendapatmu? Tak ada kesan apapun padaku, ki Tumenggung. Tumenggung itu tertawa. Katanya, alangkah bodohnya kau, Karbet. Tetapi tak apalah. Mungkin tangkapanmu lebih baik daripada aku. Atau aku memang sudah betul-betul gila. Kemudian setelah diam sesaat ia berkata, apakah kau dapat menolong aku? Karbet mengerutkan keningnya. Katanya, apakah yang harus aku lakukan? Karbet, kata Tumenggung itu dengan ragu-ragu, kalau sekali waktu kau dipanggil oleh Sultan, dan apabila kau lewat di muka gerbang kaputren, serta kau lihat putri itu di sana, maka katakanlah, bahwa seorang Tumenggung menyampaikan sebah sujudnya untuk putri. Karbet menunggu Tumenggung itu berkata terus, namun kata-kata itu tak dilanjutkannya, sehingga Karbet itu bertanya, hanya itu saja? Ya, hanya itu. Katakan kepada putri, bahwa Tumenggung Prabasemi sangat menganggumi kecantikan putri itu. Karbet mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian jawabnya, baik itu Tumenggung. Tetapi bolahkah aku bertanya, apakah keuntungan Tumenggung dengan pesan itu? Tumenggung Prabasemi mengerutkan keningnya, kemudian ia tertawa, kau memang bodoh Karbet. Biarlah tak kau ketahui keuntunganku dengan pesan itu. Namun apabila pada suatu ketika kau mendapat pesan dari putri itu, sampaikan pesan itu kepada aku. Mas Karbet tersenyum. Katanya, aku memang bodoh. Tetapi aku tidak sebodoh seperti yang Ki Tumenggung sangka. Aku tahu maksud Ki Tumenggung. Tetapi, bukankah putri itu putri sultan? Prabasemi tersenyum, itulah. Mungkin aku benar-benar sudah menjadi gila. Tetapi apakah kau sangka bahwa seorang Tumenggung tidak boleh berkenalan dengan putri raja? Aku adalah Tumenggung yang mendapat kepercayaan sultan dalam bidang keprajuritan. Apa salahnya, apabila pada suatu ketika aku mampu menaklukan daerah pesisir wetanan, dan aku mendapat teriman putri itu? Mudah-mudahan, jawab Karbet, dan Tumenggung akan mendapat gelar pangeran. Pangeran Pradasemi. Prabasemi tertawa. Ia menjadi puas dengan angan-angannya. Ia mengharap Karbet akan memenuhi permintaannya. Dan ia mengharap putri itu pun telah pernah mendengar namanya dari sultan sendiri, seorang Tumenggung, perwira tamtama yang sakti. Bukankah dengan demikian, putri itu setidak-tidaknya ingin melihat wajah perwira yang sakti itu? Tetapi, ternyata yang dipesannya adalah seorang anak muda yang bernama Karbet. Seorang anak muda yang selalu menuruti perasaan sendiri, yang kadang-kadang terlalu aneh. Demikianlah beberapa hari kemudian, Pradasemi itu berkata kepada Karbet. Karbet, apakah kau sudah mendapat kesempatan itu? Mas Karbet tersenyum, jawabnya, sudah, Kitu Menggung. Hi Kitu Menggung sangat tertarik kepada jawaban itu. Aku telah dipanggil oleh Baginda, kemarin kata Karbet. Untuk apa? Memijit kaki Baginda. Bukankah aku pernah belajar memijit sahut Karbet? Oh, pantas. Baginda sering memanggilmu kata Pradasemi. Tetapi apakah kau sempat bertemu dengan putri? Karbet mengangguk. Ya, Kitu Menggung, jawab Karbet. Tetapi aku tidak sempat menyampaikan pesan Kitu Menggung. Gila, gerutu Pradasemi dengan kecewa. Kenapa? Aku tidak dapat mendekatinya, sahut Karbet. Putri itu hanya lewat di muka bilik pembaringan Baginda. Pradasemi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, Karbet, lain kali kau harus berhasil. Kau akan mendapat hadiah yang pasti akan sangat menyenangkan bagimu. Apakah hadiah itu? Tanya Karbet. Lembu, kerbau, uang atau apa? Baik. Baik itu Menggung jawab Karbet. Dan sebenarnya lah beberapa hari kemudian Karbet itu datang kepada Kitu Menggung Pradasemi. Sambil tersenyum ia berkata, Kitu Menggung, aku telah menghadap Sultan Pula. Memijit bertanya Pradasemi. Ya, aku memijit Sultan sehingga Sultan tertidur berkata Karbet. Ah, biarlah Baginda tertidur. Tetapi bagaimana dengan pesan itu? Itulah yang akan aku katakan. Ketika Sultan tertidur, maka putri itu lewat pula di muka bilik pembaringan Sultan. Ternyata putri baru saja menghadapi Bunda dan akan kembali ke keputaran bersama dua orang ngembannya. Kau sampaikan pesan itu? Karbet menggeleng. Tidak, Kitu Menggung. Gila teriaknya, apakah kau juga gila seperti aku, Karbet? Namun kau gila sebenarnya gila, sedang aku gila karena gadis itu. Karbet hanya tersenyum saja. Katanya, apakah Kitu Menggung tidak keberatan seandainya kedua embannya itu mendengar? Jangan. Jangan potongnya. Nah, itulah sebabnya, sahut Karbet, lain kali akan aku coba. Tetapi beberapa hari kemudian Karbet menemui Prabasemi dengan wajah yang sedih. Prabasemi terkejut karenanya. Maka dengan tergesa-gesa terdengar ia berkata, bagaimanakah dengan pesan itu, Karbet? Karbet masih tetap terpekur dengan wajah muram. Perlahan-lahan ia berkata, Kitu Menggung. Kali ini aku telah benar-benar dapat bertemu dengan putri. Hasahut Prabasemi, kau sampaikan pesan itu? Ya jawab Karbet. Nah, ternyata kau tidak sebodoh yang aku sangka. Tetapi kenapa kau bersedih? Aku ditamparnya sahut Karbet. Siapa yang menampar? Putri. Benar. Ya. Oh tiba-tiba Prabasemi berdesah, kau berkata sebenarnya? Ya. Lalu apa yang kau lakukan? Aku hampir saja membalasnya. Hiteriak Prabasemi, kau benar-benar gila. Apakah dengan demikian kau tidak menyadari, bahwa kau dapat dihukum, bahkan hukuman mati? Hampir, Kitu Menggung. Hampir. Tetapi tidak jadi. Lalu apa yang kau lakukan? Aku minta maaf atas kelancanganku, atas pesan yang aku sampaikan itu. Lalu Prabasemi menjadi tidak sabar. Aku minta maaf atas kelancanganku, atas pesan yang aku sampaikan itu. Lalu Prabasemi menjadi tidak sabar. Putri memaafkan aku, dan putri juga minta maaf kepada aku. Hii Prabasemi semakin terkejut, putri minta maaf kepadamu. Ya, sahut Karbet, dan putri memberikan pesan pula untuk Kitu Menggung. Jadi putri kenal aku tanya Prabasemi. Tetapi ia menjadi kecewa ketika Karbet menggeleng. Oh, katanya, apakah putri belum pernah mendengar nama Prabasemi, perwira tamtama yang sakti? Sekali lagi Karbet menggeleng. Jawabnya, putri menyangka bahwa yang bernama Prabasemi adalah seorang perwira naramanggala yang gemuk bulat. Setan desis Prabasemi, katanya, perwira itu bernama Gajah Alip. Atau yang beberapa tahun yang lampau meninggalkan istana? Tanya putri itu, Karbet berkata seterusnya. Ah demit itu. Toh jaya yang dimaksud? Mungkin sahut Karbet. Apakah kau tidak mengatakan, bahwa Prabasemi dari kesatuan wira tamtama, bukan naramanggala, atau mangala seraja atau yang lain-lain? Sudah, Kitu Menggung. Aku sudah mengatakannya. Dan putri berpesan, agar Kitu Menggung melupakannya. Melupakan putri itu. Sebab sebentar lagi putri itu sudah akan menginjak masa perkawinannya. Bohong bentak Tumenggung itu, putri itu bohong, atau kau yang bohong? Aku tidak bohong Kitu Menggung. Aku benar-benar pernah menghadap putri. Dan kalau Kitu Menggung tidak percaya, inilah, aku dapat membuktikannya. Kitu Menggung Prabasemi menarik keningnya. Ia melihat Karbet mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya. Kemudian dia tunjukkannya kepada Prabasemi. Dan inilah kesalahan Karbet yang terbesar, yang telah menjerumuskannya pada keadaan yang pahit. Sehingga akhirnya ia terpaksa diusir dari istana. Bahkan hampir saja jiwanya menjadi korban pula karenanya. Prabasemi itu menggigil ketika ia melihat di tangan Karbet tergenggam sekuntum bunga yang telah layu. Tumenggung itu segera mengetahui maksud Mas Karbet. Ia tahu pasti bahwa Karbet berbohong. Ia tahu pasti bahwa Karbet mengatakan kepadanya, bahwa harapannya itu tidak lebih daripada setangkai layu yang kembang. Karena itu, Prabasemi itu menjadi marah. Wajahnya segera menjadi merah menyala, dan giginya gemeretak. Karbet terkejut melihat akibat permainannya. Ia memang ingin bermain-main dengan Tumenggung itu. Tetapi ia tidak menyangka bahwa akibatnya akan sedemikian parahnya. Tumenggung yang marah itu dengan serta-merta menarik bajunya sehingga tubuh Karbet hampir terangkat karenanya. Dengan gemetar Prabasemi berkata, Kau menghina aku Karbet? Tidak ki, tidak sahut Karbet. Tetapi metu, Tumenggung Prabasemi benar-benar telah merah, semerah darah. Katanya pula, aku sangka kau adalah bawahanku yang paling setia. Tetapi ternyata kau lah yang pertama-tama menghina aku. Bukan maksudku ki Tumenggung. Aku hanya ingin memperingatkan ki Tumenggung, bahwa gegayuhan itu terlalu jauh jangkauannya jawab Karbet. Persetan dengan mulutmu. Kau adalah bawahanku. Pangkatmu lebih rendah dari pangkatku, umur lebih muda dari umurku. Jangan menggurui aku. Karbet tidak menjawab. Ia tidak mau membuat Tumenggung itu menjadi semakin marah. Seandainya ia menjawab satu patah kata saja lagi, maka sudah pasti mulutnya akan ditampar oleh Tumenggung yang sudah lupa diri. Dan sudah pasti ia akan membalasnya. Namun untunglah bahwa Karbet berhasil menguasai dirinya. Sejak saat itu, maka Prabasemi tak memerlukan Karbet lagi. Seandainya Karbet bukan seorang yang langsung diambil oleh Sultan dari pinggir belumbang, dan diserahkan ke kesatuannya, maka Karbet itu pasti sudah dipecat, diusir bahkan sudah dibunuhnya. Tetapi Prabasemi itu masih takut, seandainya Sultan memerlukan anak itu. Namun sejak itu, Prabasemi menjadi semakin gila. Ia ingin membuktikan bahwa suatu ketika ia akan berhasil menemui putri Sultan itu dan berhasil memikatnya. Tumenggung bukan pangkat yang terlalu rendah. Dalam peperangan ia telah berhak untuk memegang jabatan Panglima dalam Laskar segelar setepapan. Dan ia yakin kesaktiannya akan ikut menentukan pula keadaan dirinya. Juga akan dapat menentukan apakah putri Sultan itu akan menaruh perhatian akan dirinya atau tidak. Prabasemi pernah mendengar juga nama-nama perwira yang pernah menggemparkan demak. Seorang kawannya dari angkatan yang lebih tua, dari Kesatuan Naramanggala, bernama Gajah Alitak kurang saktinya. Seorang lain dari Panglima Pasukan Demak yang berada di bergota. Arya Palindih adalah orang yang sakti. Tetapi apakah kau tidak dapat menyamai kesaktian mereka katanya dalam hati? Tetapi sebagai seorang perwira yang masih muda, ia hampir tidak pernah mendapat kesempatan untuk pergi bersama-sama dengan mereka yang mempunyai nama dalam keprajuritan demak. Sehingga dengan demikian, maka Prabasemi itu belum pernah mendapat kesempatan untuk melihat atau memperlihatkan kesaktiannya masing-masing angkatan sebelumnya dan dirinya sendiri. Itulah agaknya yang menyebabkan Prabasemi haus pada kesempatan-kesempatan demikian. Perang merupakan lapangan permainan yang digemarinya, sekedar untuk mengukur diri. Tak pernah diperhatikannya, apakah akibat dari peperangan itu. Tak pernah terpikirkan olehnya, berapa orang yang gugur. Ia ingin namanya akan semakin menanjak ke atas, merayap ke samping nama-nama yang pernah didengar sebelumnya. Dengan demikian Prabasemi merupakan perwira yang namanya dikenal karena tindakannya yang kasar. Setiap persoalan yang betapapun kecilnya atas daerah wilayah demak, bahkan daerah perdikan akan diselesaikan oleh Prabasemi dengan kekerasan. Dengan dalih yang dibuat-buat, Prabasemi selalu mengakhiri tugasnya dengan pertumpahan darah di wilayah yang sangat kecil pun. Ada anak buah yang senang dengan kebiasaan itu, namun ada yang membencinya. Karbet termasuk orang yang muak dengan perbuatan itu tetapi sebagai seorang yang patuh pada ketetapan yang berlaku dalam lingkungan wira tamtama, maka tak banyak yang dapat ia lakukan. Dan sebenarnya untuk sementara Prabasemi mendapat sambutan baik dari atasannya. Seakan-akan semua tugas yang diserahkannya pasti dapat diselesaikannya. Dan kini Prabasemi telah sampai pada tangga yang cukup tinggi. Tumenggung. Namun nafsunya yang berlebihan masih belum juga surut. Bahkan kini ia terdorong dalam satu persoalan yang lebih gila lagi. Wajah putri Bungsu itu tak pernah dilupakannya. Dan ia bertekad untuk suatu ketika bertemu dengan gadis itu. Apa yang dilakukan Karbet ternyata telah mendorongnya ke sudut yang semakin gelap. Tetapi sementara itu Karbet pun menjadi semakin gila. Seperti Prabasemi yang tersinggung oleh pokal Karbet, maka Karbet pun tidak mau melepaskan kesempatan yang telah didapatnya. Sejak ia tahu Prabasemi kasmaran kepada putri Sultan, sejak itu ia bertambah jauh penggelam dalam permainan yang berbahaya. Sebenarnya ia mengatakan apa yang diketahuinya tentang Prabasemi kepada putri itu. Namun putri berkata kepadanya terserah kepadamu Karbet. Apakah artinya aku ini putri kata Karbet? Aku tidak lebih dari seorang tamtama, sedangkan Prabasemi adalah tumenggung sakti dari kesatuan yang sama. Karbet hampir menjadi lupa diri ketika melihat putri itu tersenyum sambil berkata, kalau kau mau Karbet, aku tidak hanya sekedar mendapatkan tumenggung, tetapi aku akan mendapatkan seorang bupati nayaka atau seorang adipati. Dada Karbet menjadi semakin berdebar-debar, kenapa putri tidak mau? Apakah kau menghendaki demikian? Dan bertanya putri itu. Ah dasah Karbet. Aku sedang berpikir, bagaimana care sebaik-baiknya untuk bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Aku tak sanggup melihat putri dipersandingkan. Mungkin dengan seorang adipati, pangeran dan dengan tumenggung Pradasemi. Jangan mengigau Karbet potong putri itu. Karbet tersenyum. Kemudian katanya, lalu bagaimana aku harus mengatakan kepada tumenggung yang gagah itu? Terserah kepadamu. Mungkin kau akan mengatakan kepadanya bahwa aku akan menerima lamarannya. Demikianlah Karbet semakin yakin akan dirinya. Ia tidak akan dapat disisihkan oleh tumenggung yang dipenuhi segala macam nafsu itu. Tetapi tumenggung Pradasemi pun tidak putus asa. Dihubunginya beberapa mban, disuapnya dengan uang, pakaian dan benda berharga lainnya. Dimintanya mereka menyampaikan beberapa pesan untuk putri itu. Namun usaha tumenggung itu pun sia-sia. Putri Sultan Trenggana tak pernah memperhatikan pesan itu. Dan bahkan putri selalu berpura-pura belum pernah mendengar nama Pradasemi. Dengan demikian Pradasemi semakin prihatin. Kadang apabila pikiran jernih datang dan bekerja di benaknya, maka disadarinya bahwa yang dilakukannya adalah laku seorang gila. Namun apabila dikenangnya wajah itu, maka pikiran gilanya kembali menguasai kepalanya. Dan kembali tumenggung itu memutar otaknya. Dan terjadilah suatu peristiwa. Peristiwa tak disangka-sangka oleh Pradasemi. Ketika pada suatu hari, seorang emban yang telah disuapnya berlari kepadanya. Ada apa bertanya Pradasemi terges-gesa, apakah putri memanggil aku? Emban itu menggeleng, dan tumenggung itu pun menjadi kecewa. Ki tumenggung, berkata emban itu terengah-engah, aku tidak yakin usaha ki tumenggung akan berhasil. Tumenggung Pradasemi membelalakan matanya sambil bertanya menyentak, apakah tamu? Ki tumenggung, sahut emban itu, seseorang telah mendahului menyentuh hati tuan putri. Hi, Pradasemi terkejut sekali sehingga terjingkat, apakah tamu? Seseorang telah mendahului ki tumenggung. Bohong, teriaknya, aku juga pernah dibohongi demikian. Aku tidak bohong sahut emban. Apakah kau dapat mengatakannya, siapakah yang telah mendahului aku? Anak muda itu pernah datang ke Keputeren. Dan kali ini aku melihatnya sendiri. Gila, apakah para prajurit naramanggala tidur semua? Anak muda itu selalu datang ke istana. Bagenda sering memanggilnya, sehingga para naramanggala selalu melepaskannya untuk masuk kemana saja yang disukainya. Siapa dia? Aku tidak kenal namanya. Tetapi ia dari wirat tamtama seperti ki tumenggung. Gila, siapa dia? Hih, siapa wajah tumenggung itu menjadi merah padam? Ia percaya kata-kata emban itu. Karena itu maka dadanya bergetar seperti seratus guntur meledak bersama-sama di dalamnya. Emban tidak dapat menjawab. Memang ia tidak tahu siapakah nama anak muda itu. Namun ia dapat mengatakan, bahwa Baginda sering memanggilnya untuk memijat kakinya. Atau kadang-kadang anak muda itu diajak bermain panah, membidik sasaran-sasaran yang aneh-aneh. Dan bahkan bermain kecerdasan. Macanan atau mumulan dengan asiknya. Mendengar keterangan emban itu, menggigilah tubuh Prabasemi. Dengan suara yang parau gemetar ia bertanya, apakah anak muda itu masih sangat muda? Ya jawab emban itu. Bertubuh tegap, berdada bidang? Ya. Selalu tersenyum? Ya. Gila. Setan itu bernama Karbet? Kau dengar bentak Prabasemi. Kini ia benar-benar kehilangan kesabarannya. Seandainya Karbet ada di hadapannya, maka sudah pasti ia akan berusaha membunuhnya. Tetapi yang ada kini adalah emban itu. Emban yang menggigil ketakutan. Kau lihat sekarang orang itu berada di Keputren? Ya, emban itu mengangguk. Aku akan kesana. Aku bunuh anak itu teriak Prabasemi. Jangan Tuan pinta emban itu. Kenapa? Tuan, apakah Tuan mungkin melampaui penjagaan naramanggalah seperti anak muda itu? Prabasemi menggeram. Ia tidak mempunyai wawenang apapun untuk memasuki bagian dalam istana seperti Karbet. Kalau ia memaksa, maka ia akan berhadapan dengan naramanggalah. Sedang kalau naramanggalah itu dimintanya untuk menyergap Kaputren beramai-ramai, maka Karbet pasti sempat melarikan diri. Dan apabila tidak ditemui bukti, maka Baginda pasti akan murka. Meskipun perasaan Prabasemi pada waktu itu seolah-olah sedang menyala, namun naluri ke prajuritannya telah mencegahnya untuk bertindak. Karena itu, Tumenggung itu hanya bisa mengeram dan menghentak-hentakan kakinya. Dengan gemetar ia berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil mengumpat setan, Karbet itu. Seharusnya ia dibunuh. Namun akhirnya Tumenggung itu pun berhenti mondar-mandir. Ditatapnya wajah Emban yang ketakutan itu. Dan tiba-tiba Tumenggung Prabasemi tersenyum. Emban yang ketakutan itu pun terkejut melihat perubahan sikap Prabasemi yang tiba-tiba itu. Namun ia tidak berani bertanya sesuatu. Bahkan ia menjadi semakin gelisah ketika kemudian Prabasemi itu berhenti beberapa langkah di hadapan Emban yang duduk sambil menundukan wajahnya. Emban, katanya, sudahlah, biarlah Gusti Putri itu menuruti kehendak sendiri. Emban itu menjadi semakin heran. Sekali ia mengangkat wajahnya dengan sorot matanya yang penuh mengandung pertanyaan. Namun Putri itu pun harus mendapat pelajaran. Aku tak akan dapat berbuat apapun untuknya. Karena itu Emban, apakah tidak sebaiknya melaporkannya kepada Ibunda Permaisuri apabila kau melihat anak muda itu datang kembali? Emban menggeleng, aku tidak berani tuan. Dan dengan demikian maka akibatnya pun akan jauh sekali. Mungkin Putri akan dihukum di dalam istana, dan mungkin anak muda itu dapat dihukum mati. Prabasemi tertawa. Katanya, bukankah itu hukuman yang wajar? Putri akan berduka. Prabasemi tertawa. Katanya seterusnya, jadi apakah sebaiknya dibiarkan saja perbuatan gelak itu? Apakah dengan demikian kau sendiri tidak akan digantung kelak apabila kedua anak-anak muda itu terdorong ke dalam keadaan yang makin parah? Emban itu terdiam. Kata-kata Prabasemi itu memang benar. Seandainya Gusti Putri itu terperosok dalam perbuatan yang lebih sesat lagi, maka dirinya pun akan mendapat hukuman pula beserta seluruh lumban yang lain. Selagi ia sibuk menimbang-nimbang, emban itu terkejut ketika di pangkuannya jatuh sebentuk cincin emas yang berkilat-kilat. Dengan mulut ternganga ia menengadahkan wajahnya menatap wajah Pradasemi. Prabasemi itu masih tersenyum. Katanya, pakailah, supaya kau tidak lupa kepadaku. Dan supaya kau tidak lupa nasihatku. Sebaiknya kau laporkan peristiwa-peristiwa semacam itu. Bukankah tugasmu momong Gusti Putri? Dan bagiku Gusti Putri itu sama sekali sudah tidak menarik lagi sejak aku melihat kau. Ah, desis emban itu. Namun ia pun menjadi berbangga akan kata-kata Prabasemi itu. Bahkan tiba-tiba timbulah keinginan untuk benar-benar dikagumi oleh tumenggung itu. Sehingga sambil mengerling emban itu berkata, Cuan jangan berolok-olok. Prabasemi tertawa. Jawabnya, kenapa aku berolok-olok? Aku baru melihat Putri itu dari kejauhan, sedang aku telah melihat kau dari dekat. Bukan baru sekali dua kali, tetapi karena kau sering datang kemari, Aku telah melihat hampir seluruhnya yang ada padamu. Tingkah lakumu, sifat-sifatmu, senyumu. Ah, wajah emban itu menjadi kemerah-merahan. Namun ia menjadi semakin berbangga. Nah, lakukanlah pesanku itu, berkata Prabasemi kemudian perlahan-lahan, Kau akan mendapat hadiah daripadaku. Lebih banyak dari yang sudah aku berikan. Biarlah seandainya Putri itu mendapat pingitan yang lebih keras dari Ibunda. Aku tidak peduli lagi, asalkan kau tidak ikut dipingit pula. Emban itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ia berjanji untuk melakukannya, Yakitu menggung, akan aku beritahukan kepada permaisuri apabila anak muda itu datang kembali. Bagus, bagus, sahup Prabasemi, jangan tanggung-tanggung rumah ini masih kosong. Dan emban itu pun berdesir. Tanpa dikehendakinya ia memandang berkeliling ruangan itu. Dilihatnya rumah tumunggung yang masih muda itu dipenuhi dengan alat-alat rumah tangga yang bagus. Tempat duduk dari kayu berukir, geledek-geledek berukir dan tirai-tirai sutra di muka sentong tengah dan kedua sentong samping. Bahkan tiang-tiangnya pun diukir pula dengan bagusnya dengan warna-warna sungging yang indah. Tanpa disadarinya pula emban itu tersenyum. Prabasemi membiarkan emban itu berangan-angan. Namun hati tumunggung itu mengumpat, gila pula agaknya emban ini seperti aku. Apa disangkanya ia cukup bernilai untuk bermimpi menjadi istri tumunggung bibir tumunggung itu membayangkan sebuah senyum. Dan senyumnya itu telah mendebarkan hati emban yang mabuk kesenangan. Ketika emban itu pergi, Prabasemi masih tersenyum-senyum sendiri. Ia mengharap emban yang telah membawa cincinnya itu memenuhi janjinya. Apabila benar yang dikatakan itu, Prabasemi bergumam sendiri, maka umur karbet itu menjadi amat pendeknya. Kasihan. Tetapi ternyata ia lebih gila daripada aku. Tetapi tumunggung Prabasemi ternyata cerdik. Betapa darahnya mendidih apabila ia melihat karbet, namun ia selalu dapat menahan dirinya. Bahkan sikapnya kepada karbet seakan-akan menjadi bertambah baik. Di bawahnya anak muda itu kemana-mana. Di bawahnya karbet itu ke tempat-tempat yang disukainya. Ke pasar dan ke warung-warung. Apabila tumunggung itu membeli kain baru untuk dirinya, maka dibelikannya pula mas karbet. Namun otak mas karbet bukan otak yang tumpul. Ia merasakan beberapa perubahan sikap tumunggung. Mula-mula tumunggung itu marah kepadanya, tetapi tiba-tiba sikap itu berubah. Meskipun demikian ia belum dapat mengetahuinya dengan pasti, apakah maksud tumunggung itu sebenarnya. Dan ternyata mas karbet meraba ke arah yang tidak tepat. Ia menyangka, bahwa tumunggung itu sedang menyuapnya supaya ia bersedia menyampaikan pesan-pesannya kepada Gusti Putri. Karena itulah maka karbet tidak juga menyadarinya, bahwa seakan-akan dari celah-celah setiap pintu kaputren, sepasang mati selalu mengintipnya. Setiap langkah putri bungsu itu tak pernah terlepas dari pengawasan amban yang haus kemukten itu, apalagi mas karbet berada di sekitarnya, meskipun dengan bersembunyi-sembunyi. Akhirnya datang pula saat itu. Ketika malam sedang merayap semakin dalam, dan bintang-bintang di langit seakan-akan sedang tenggelam dalam pelukan awan yang kelabu. Sekali-kali lidah api yang panjang menyala di langit yang gelap, disusul dengan suara gemuruh di udara. Angin yang dingin bertiup semakin lama semakin kencang. Seorang anak muda berjalan bergegas-gegas masuk ke pintu gerbang dalam halaman istana. Seorang prajurit yang sedang bertugas menyapanya, hi, berhenti. Siapa? Anak muda itu mengangkat wajahnya. Dengan tergesa-gesa ia menjawab, kaki baginda terkilir. Oh, kau karbet tanya prajurit itu. Karbet tidak menjawab. Ia berjalan terus memasuki pintu gerbang. Dan prajurit bertombak itu kembali ke gardunya. Karbet, gerutunya. Kawannya tersenyum, jawabnya, jangan iri. Baginda amat sayang kepadanya. Bahkan seperti putra sendiri. Setiap kali anak itu dipanggilnya. Ada-ada saja. Kenapa bukan aku kelakar orang bertombak itu? Aku juga sedang belajar, meloncat mundur sambil berjongkok. Bukankah karena Sultan melihat anak itu berbuat demikian di halaman masjid, maka karbet itu dipungutnya? Ternyata ia pun merupakan tamtama yang baik. Jawab yang lain, sebaik tumenggung yang selalu mabuk tuak itu. Beberapa orang prajurit yang sedang berjaga-jaga di gardu itu pun tertawa. Seorang dari mereka yang sedang memegang dadu melemparkannya ke sudut, lalu menguap. Katanya, alangkah dinginnya. Tidurlah, sahut yang lain, giliranmu adalah seperempat malam terakhir. Orang itu tidak menjawab, namun ia merangkak ke sudut. Dan kemudian merebahkan dirinya di samping dua orang lain yang sudah mendengkur. Mereka adalah petugas-petugas yang akan mendapat giliran pada perempat malam terakhir. Karbet pun kemudian memasuki halaman dalam istana. Seperti biasa ia berjalan menyusur teritis ke bilik Baginda. Namun ia tersenyum sendiri. Baginda pasti sedang tidur nyenyak di malam yang dingin ini. Tiba-tiba tubuh anak muda itu pun kemudian seakan-akan lenyap di bawah bayang-bayang pepohonan. Tak seorang pun yang melihatnya. Perlahan-lahan ia menyusur di antara tanah nam di pertamanan itu menuju ke sisi halaman yang lain. Kaputren. Angin malam masih bertiup menggoyangkan daun-daunan dan menggugurkan kelopak-kelopak bunga kering. Lamat-lamat di antara desir angin terdengarlah suara burung benje. Perlahan-lahan dan jarang-jarang. Bukan suara burung yang sesungguhnya. Tetapi tak seorang pun yang mengetahuinya selain Gusti Putri. Dan perlahan-lahan pula, terbukalah pintu Kaputren. Sesaat kemudian tertutup kembali. Seorang gadis yang berkerudung kain menyelingap keluar dan berjalan tersuruk-suruk ke samping dinding Kaputren itu. Ah kau desis gadis itu. Karbet tersenyum. Katanya, apakah cuan putri sudah tidur? Belum. Jawab putri itu, aku menunggumu. Putri itu pun kemudian duduk di tanah di samping karbet, di balik rimbunya pertamanan. Sekali-kali kilat masih menyambar di langit dan guru masih menggelegar satu-satu. Namun kedua anak-anak muda itu sama sekali telah tenggelam dalam keasikan, sehingga tak dilihatnya cahaya tatit, dan tak didengarnya gemeruh guntur. Di sudut lain, emban yang mengenakan cincin emas di jari-jarinya dan bersembunyi di balik sudut dinding, tampak tersenyum-senyum. Ia kemudian tidak hanya sekadar ingin menyelamatkan putrinya dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk. Namun kemudian ia bahkan mengharap keadaan akan bertambah parah. Bahkan ia mengharap Sultan menjadi sangat murka kepada putrinya, dan kemudian mengenakan pingitan yang sangat berat. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung Prabasemi pasti akan melupakannya. Melupakan putri itu. Bukankah dengan demikian, kesempatan baginya menjadi lebih luas lagi? Istri Tumenggung adalah impian yang sangat menyenangkan. Selagi kawan-kawannya masih tetap menjadi emban, dan satu-dua akan diambil oleh jajar atau setinggi-tingginya Bekelejurutaman, maka ia telah menjadi seorang istri Tumenggung. Tumenggung wira tamtama. Kini kesempatan itu terbuka baginya. Karena itu, dengan tersenyum ia bergeser surut. Dan sesaat kemudian dengan tergesa-gesa ia berjalan menyusur dinding belakang, menuju bilik permaisuri. Tetapi, ketika ia sampai di samping bilik itu, ia menjadi ragu-ragu. Apakah permaisuri mempercayainya, dan apakah akibatnya tidak akan terlalu parah dan menyebabkan putri berduka? Namun kemudian diingatnya kata-kata Tumenggung Prabasemi, apakah dengan demikian K sendiri tidak akan digantung kelak apabila kedua anak-anak muda itu terdorong ke dalam keadaan yang semakin parah? Ketika emban itu sedang bimbang, ia menjadi terkejut bukan buatan ketika terasa seseorang menggapit pundaknya. Ketika ia menoleh, dilihatnya di belakangnya berdiri seorang emban permaisuri. Dengan tersenyum, emban itu bertanya, Hi, kenapa kau malam-malam berada di sini? Oh jawab emban putri bungsu yang bercincin emas tergagap. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa tanya emban permaisuri dengan heran. Emban bercincin emas itu diam sesaat. Dicobanya untuk mengatasi getar di dalam dadanya. Getar yang ditumbuhkan oleh benturan-benturan perasaannya. Namun ketika emban permaisuri itu mendesaknya, maka terluncurlah kata-katanya, Ah, sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting terjadi di kaputren. Emban permaisuri itu mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa? Apakah putri sakit? Emban bercincin emas itu menggeleng. Tidak katanya. Lalu kenapa? Berikanlah aku kesempatan menghadap permaisuri. Emban permaisuri itu berpikir sejenak. Kemudian katanya, Apakah persoalan itu sedemikian pentingnya sehingga harus kau sampai ke hari ini? Ya, sedemikian pentingnya. Tidak dapat ditunda sampai esok pagi-pagi? Emban bercincin emas itu menggeleng. Tidak jawabnya, persoalannya sangat penting dan harus diselesaikan malam ini. Emban permaisuri itu mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berjalan ke pintu bilik permaisuri, sedang emban bercincin emas itu mengikutinya. Belum lama permaisuri tidur, kata emban itu, baru saja Baginda meninggalkan bilik ini. Agaknya ada persoalan yang penting yang sedang dibicarakan dengan permaisuri. Soal ini pun tak kalah pentingnya, desak emban bercincin emas. Akhirnya emban permaisuri itu pun mengetuk pintu perlahan-lahan. Tidak biasa hal itu dilakukannya. Namun apabila persoalannya penting sekali, maka permaisuri pasti tidak akan murka. Sesaat kemudian terdengar sapa halus dari dalam bilik itu, siapa? Hamba, Gusti. Emban? Hamba, Gusti. Kau mengetuk pintu? Hamba, Gusti. Ada sesuatu? Ya Gusti, Emban Gusti putri ingin menghadap. Oh! Dan sesaat kemudian terdengarlah gerit pintu bilik itu. Sebenarnya sinar lampu minyak memercik keluar. Dan permaisuri itu telah berdiri di ambang pintu. Siapakah yang ingin menghadap? Emban bercincin emas itu menyembah sambil berkata, hamba Gusti, namun terasa suaranya bergetar. Ada apakah? Apakah putri sakit? Tidak Gusti, sahut emban itu. Suaranya menjadi semakin gemetar. Dan dengan terbata-bata ia berkata, Gusti, putri tidak sedang sakit, tetapi sedang, tiba-tiba suaranya seakan-akan tersumbat di kerongkongan. Sedang apa desak permaisuri? Keringat dingin mengalir di seluruh wajah kulit emban yang bercincin emas itu. Ia menjadi bertambah gemetar ketika permaisuri bertanya, apakah persoalan ini sangat penting sehingga kau harus menghadap malam ini? Hamba, Gusti jawab emban itu. Membawa pesan putri. Emban itu menggeleng, tidak Gusti. Permaisuri menjadi haran. Katanya, lalu apakah keperluanmu? Gusti, jawab emban itu tergagap. Sedang emban permaisuri itu pun tak kalah herannya. Kenapakah kawannya ini? Apakah agaknya ia diganggu oleh hantu-hantu pertamanan? Dan terdengarlah emban bercincin emas itu meneruskan dengan kata-kata yang patah-patah. Gusti, Ampunkanlah hamba. Tetapi sesungguhnya lah bahwa hamba mengatakannya yang sebenarnya. Hendaknya dijauhkannya hamba dari bebendu, emban itu berhenti sesaat, dan nafasnya menjadi semakin terengah-engah, sehingga permaisuri itu pun menjadi semakin heran. Tuanku, kata emban itu pula, ampunkanlah hamba. Sebenarnya hamba ingin mengaturkan ketakutan hamba atas cuan putri di kaputeren. Apa yang akan kau katakan? Emban tanya permaisuri. Gusti, betapa kami, para emban berusaha untuk mencegahnya, namun apakah kekuasaan kami? Ya emban, tetapi kau belum mengatakan persoalannya. Oh, emban itu menarik nafas. Dicobanya untuk mengatur perasaannya, baru kemudian ia berkata, sesungguhnya Gusti, di keputeren putri sedang menerima seorang tamu. Permaisuri itu terkejut sekali mendengar kata-kata emban itu. Maka katanya, menerima tamu, katamu. Siapakah tamunya? Itulah yang menyedihkan kami, Gusti, sahut emban itu, tamunya adalah seorang pria. Kali ini permaisuri itu pun tersentak seperti disengat kala. Sesaat ia tak dapat berkata apapun. Bahkan tubuhnya lah yang menjadi gemetar, sehingga kemudian dipeganginya tiang-tiang pintu bilik itu. Sesaat kemudian barulah permaisuri dapat berkata, Emban, apakah katamu benar? Ya, Gusti. Kau pernah melihat sendiri? Ya, Gusti. Saat itu, tamu itu ada di pertamanan. Karena itu hamba segera menghadap kemari. Putri itu kini mengigil seperti orang yang sedang sakit. Kemudian tanpa berkata apapun lagi, segera ia masuk ke dalam biliknya. Membenahi pakaiannya dan sedikit menyisir rambutnya. Dengan tergesa-gesa pula ia berkata kepada embanya, Emban, aku akan menghadap Bagenda. Emban permaisuri itu pun ikut mengigil pula. Kabar itu tak diduganya. Karena itu ia ragu-ragu sesaat, dan perlahan-lahan ia berbisik, apakah kau benar-benar melihatnya? Emban bercincin emas itu mengangguk. Ya jawabnya, Emban permaisuri itu mengusap dadanya sendiri. Tak pernah terpikirkan, bahwa seorang putri raja akan mengalami masa-masa yang demikian mengerikan. Apakah kata Bagenda nanti? Emban permaisuri itu menjadi semakin menggigil karenanya. Sekali lagi ia berbisik, apakah kau pernah memperingatkannya, atau setidak-tidaknya menanyakannya kepada putri? Emban bercincin emas itu menggeleng. Belum, aku tidak berani. Kenapa desak Emban permaisuri, bukankah kau pemomongnya? Adalah menjadi kewajibanmu untuk memberi peringatan kepada putri apabila pada suatu saat putri mengalami kegoncangan keseimbangan. Sebab bagaimanapun juga putri itu pun manusia yang sering hilaf seperti kita. Emban bercincin emas itu terdiam. Dan terdengar Emban permaisuri itu berkata, sekarang persoalan itu akan menjadikan seisi istana gempar. Mudah-mudahan tak banyak orang yang mengetahuinya. Emban putri itu masih berdiam diri. Bahkan kemudian kepalanya ditundukannya. Sesaat kemudian permaisuri telah selesai. Dengan tergesa-gesa ia berjalan keluar, menutup pintu dan kemudian berkata, kalian berdua ikut aku. Kedua Emban itu pun menyembah. Mereka berjalan mengikuti permaisuri ke bilik keraja. Di halaman, mereka berhenti, karena seorang peronda naramanggala menghentikan mereka. Dengan tombak di tangan, terdengar ia menyapa, siapa? Emban permaisuri menjawab, Permaisuri. Oh peronda itu pun kemudian membungkukan badannya dalam-dalam. Namun dari sorot matanya terpancar pula beberapa pertanyaan di dalam dadanya. Kenapa permaisuri memerlukan menghadap Baginda di malam yang dingin ini? Tetapi ia tidak berani bertanya. Namun diikutinya dengan pandangan matanya, permaisuri itu menuju ke pintu bilik peraduan Baginda. Seperti permaisuri, Baginda pun terkejut bukan buatan. Berita itu seakan-akan telah meledakan seisi dadanya. Namun Baginda adalah seorang yang telah terlalu sering menghadapi bermacam-macam masalah yang sulit, mengejutkan dan bahkan mengkhawatirkan. Karena itu Baginda dapat lebih cepat menguasai perasaannya. Maka dengan tenang Baginda itu bertanya, kau melihatnya sendiri, Emban? Hamba, Tuhanku. Baginda itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, aku ingin membuktikannya. Permaisuri mengerutkan keningnya, katanya, apakah Baginda akan memerintahkan beberapa orang prajurit untuk menangkap mereka? Baginda menggeleng lemah, katanya, tidak. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Semakin banyak orang yang ikut serta menyaksikan masalah ini, makin cepat berita ini tersebar di seluruh demak. Lalu apakah aku masih akan dapat melindungi nama putri itu? Lalu, bagaimanakah maksud Baginda tanya Permaisuri? Aku sendiri akan melihatnya. Sendiri Permaisuri itu terkejut. Baginda menganggukkan kepalanya, jawabnya, ya. Kalau aku dapat menangkapnya sendiri, maka persoalan ini akan menjadi sangat terbatas. Apakah itu tidak berbahaya? Tanya putri. Hanya terhadap para penjahat aku akan menyerahkan persoalan kepada para peronda. Namun persoalan ini sangat berbeda. Aku tidak ingin orang lain mengetahuinya pula. Tetapi apakah anak muda itu tidak berbahaya seperti para penjahat? Sultan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, mungkin. Karena itu aku bersenjata. Ternyata Permaisuri tidak dapat mencegahnya lagi. Baginda tidak bersedia memanggil, meskipun hanya seorang perwira naramanggala yang sedang bertugas malam itu. Aku tidak dapat membayangkan apakah akibatnya seandainya seseorang dari mereka mengetahui peristiwa ini. Aku yakin bahwa peristiwa ini segera akan tersebar. Tetapi Baginda dapat memberinya pesan untuk merahasiakannya. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka rahasia itu sudah bukan rahasia lagi. Dua orang emban ini sudah cukup banyak. Dan mereka harus menyimpan rahasia ini sekuat-kuatnya. Ternyata Permaisuri tidak dapat mencegah lagi. Baginda itu kemudian membenahi pakaiannya. Sebuah pusaka berbentuk keris terselip di pinggangnya. Kemudian katanya sambil tersenyum untuk menenangkan hati Permaisuri, Aku adalah seorang senapati perang. Apakah aku tidak dapat bertempur seandainya keadaan memaksa? Permaisuri tidak menjawab. Namun wajahnya menjadi tegang. Aku melalui pintu butulan, Desis Baginda. Kalian bertiga tetap di sini. Baginda itu pun kemudian keluar dari bilik peraduannya lewat pintu butulan dengan tidak mengenakan pakaian kerajaan. Dengan hati-hati Baginda menyelinap di antara batang-batang perdu di petanaman menuju ke Keputran. Dari emban, Baginda telah mengetahui di mana mereka berdua, putrinya dan laki-laki itu berada. Sebenarnya Baginda bukan seorang raja yang hanya dapat duduk di atas singgah sana. Namun Baginda benar-benar seorang panglima perang. Baginda sendiri selalu berada di garis paling depan dalam peperangan-peperangan yang besar dan berbahaya. Karena itu, Baginda tidak saja dapat memberikan perintah-perintah untuk bertempur, namun Baginda sendiri selalu mengalaminya. Demikianlah malam itu Baginda pun mampu melakukan pekerjaannya. Dengan hati-hati Baginda berhasil mendekati tempat putrinya yang sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki. Ketika Baginda mendengar suara laki-laki itu meskipun perlahan-lahan, maka bergetarlah dada Baginda. Gila, anak itu, desahnya di dalam hati. Langsung Baginda dapat mengetahuinya, siapakah yang sedang bercakap-cakap dengan putrinya itu. Karena itu maka segera Baginda mendekati mereka. Setapak demi setapak semakin lama semakin dekat. Tetapi telinga karbet adalah telinga yang baik. Tiba-tiba ia mengangkat wajahnya, dan tiba-tiba pula ia berbisik, seseorang mendekati kami. Putri yang belum mendengar sesuatu itu menjadi haran. Dicobanya untuk mendengarkan setiap suara, namun tak ada yang dapat didengarnya. Meskipun demikian putri itu pun menjadi gelisah. Desisnya, kau berkata sebenarnya? Karbet mengangguk. Namun telinga sultan itu pun tidak kalah baiknya dari telinga karbet. Karena itu sultan pun mendengar dengan jelas, meskipun betapa lirihnya karbet berbisik. Karena itu segera sultan menyadari bahwa karbet telah mengetahui kehadirannya. Berkatalah sultan di dalam hatinya, luar biasa anak ini. Alangkah tajam pendengarannya, dan sejalan dengan itu, sultan pun menjadi semakin berhati-hati. Yang dihadapinya adalah seorang anak muda yang sejak dilihatnya untuk pertama kali, telah sangat menarik perhatiannya. Kemudian sultan itu mendengar karbet berbisik, Masuklah ke keputren, putri. Biarlah aku pergi dari tempat ini. Putri bungsu itu menjadi semakin gelisah. Kalau benar seseorang telah mengetahuinya, maka alangkah aidnya. Dan tiba-tiba putri itu menjadi ketakutan. Dengan gemetar ia berkata, Karbet, apakah benar kau mendengar seseorang mendekat kami? Karbet mengangguk. Apakah kau hanya ingin menakut-nakuti aku? Tidak putri, sahut karbet, masuklah. Aku akan pergi ke bilik sultan. Untuk apa? Aku akan keluar dari arah itu. Aku takut, karbet desah putri itu. Jangan takut, hibur karbet, biarlah aku sendiri berusaha menyelesaikannya. Tetapi putri itu menjadi semakin ketakutan. Aku takut, karbet. Jangan putri, desah karbet, sekarang masuklah. Biarlah aku melihat, siapakah yang datang itu. Apabila tuan putri masih di sini, maka aku tidak akan dapat berbuat sesuatu. Jantung putri itu kemudian serasa berhenti berdenyut. Tetapi karbet itu mendesaknya, Pergilah putri. Putri itu pun kemudian beringsut dan perlahan-lahan berdiri. Setapak ia melangkah untuk masuk ke dalam biliknya. Tetapi alangkah terkejutnya putri itu ketika tiba-tiba sesosok tubuh telah meloncat dari dalam gerumbu langsung berdiri di hadapannya, sehingga terdengarlah putri itu menjerit kecil. Karbet pun tidak kalah terkejutnya. Dengan serta merta ia meloncat pula berdiri. Dengan tajamnya ia mencoba mengamat-amati siapakah yang telah berani mengintip pertemuannya dengan putri sultan itu. Dan dilihatnya seseorang yang bertubuh tegap, bertolak pinggang di hadapannya. Secari kain kepala melingkar menutupi sebagian wajahnya, sehingga dalam malam yang gelap itu karbet tidak segera dapat mengetahuinya, siapakah yang telah mengganggunya itu. Orang itu masih berdiri bertolak pinggang ketika karbet melangkah selangkah maju. Dengan lemahnya orang itu tertawa sambil berkata parau, apakah yang telah kalian lakukan di sini? Putri sultan itu menggigil ketakutan. Namun karbet melangkah maju sambil berdesis, siapakah kau? Orang yang sebagian dari wajahnya tertutup itu menjawab, apakah perlu memengenal namaku? Alangkah marahnya karbet mendengar jawaban itu. Setapak ia maju sambil berkata jangan berbuat gila. Ku tanya siapa engkau dan apa maksudmu? Sekali lagi karbet mendengar orang itu tertawa lirih. Dari balik kain yang menutupi sebagian wajahnya itu karbet mendengar jawabannya, Katakanlah juga kepadaku, apakah keperluanmu datang kemari? Karbet benar-benar menjadi marah. Ia harus menangkap orang itu. Apa yang akan dilakukan kemudian karbet sama sekali tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya karbet harus menghapuskan kesaksian orang itu. Membawanya keluar dari halaman, kemudian apabila orang itu kelak mengigau tentang dirinya, Maka ia dapat mengingkarinya. Tetapi di halaman itu apabila ada orang lain lagi yang mengetahuinya, Atau melihat perselisehan itu maka sudah tentu ia tidak akan dapat mengingkari lagi. Karena itu karbet pun mengeram, jangan membuat persoalan di sini. Ikuti aku supaya kau selamat. Aneh, desisi orang itu, kalau aku selamat dengan menuruti perintahmu, alangkah senangnya. Malam ini tidur saja aku di rumah. Aku datang kemari, karena kau ada di sini. Sekarang katakan kepadaku, apa yang kau lakukan di sini. Darah karbet telah benar-benar mendidih. Selangkah lagi ia maju. Dengan geram ia berkata, ikuti aku. Namun jawab orang itu mengejutkan pula, tundukkan kepalamu dan berjongkok di hadapanku. Aku akan menangkapmu. Persetan, desis karbet. Kini ia menyadari bahwa orang yang datang itu benar-benar berbahaya baginya. Sudah tentu ia bukan orang kebanyakan. Bahkan tiba-tiba ia menyangka bahwa orang itu tuh menggung pradasemi. Meskipun karbet belum yakin benar, namun kemungkinan pertama adalah tuh menggung yang didadanya menyala segala macam nafsu. Karena itu karbet tidak dapat berbuat lain kecuali melumpuhkannya. Apakah nanti yang dilakukan? Ia tidak sempat memikirkannya lagi. Dengan marahnya karber berkata, Bagus kalau kau berkeras menangkap aku, cobalah. Sekali lagi orang itu berkata, Jangan melawan. Sia-sia. Mulailah, potong karbet. Aku akan mempertahankan diriku. Dan cobalah kau menyelamatkan dirimu. Tidak semua anggota wirat tamtama dapat melindungi nyawanya sendiri. Menyerahlah. Hem, aku harus menangkap, menyumbat mulutmu dan melemparmu keluar dinding halaman. Cobalah, pecahkan dadaku dan tumpahkan darahku. Baru kau dapat keluar dari halaman istana. Kini karbet tidak dapat menahan diri lagi. Sekali lagi ia menebarkan pandangannya berteliling. Sepi. Yang dilihatnya hanyalah batang pohon, tiang-tiang teritisan, dan bintang-bintang di langit. Karena itu maka karbet pepun sekali lagi maju melangkah sambil menggeram, benar-benar kau menghendaki kekerasan. Orang itu mengangguk, katanya, Ya dengan kekerasan aku ingin menangkapmu apabila kau tidak mau menyerah. Karbet tidak menunggu lagi. Secepat kilat ia meloncat menyerang orang itu. Ia ingin melumpuhkannya dengan serangannya yang pertama supaya ia segera dapat menyingkir namun karbet menjadi kecewa. Dengan tangkasnya orang itu menghindari serangan karbet, dan bahkan dengan kecepatan tak terduga orang itu menggeliat dan kaki kirinya berputar setengah lingkaran menyambar lambungnya. Karbet sama sekali tidak menyangka bahwa orang itu mampu bergerak secepat itu. Karenanya, maka ia sama sekali tak dapat menghindari. Dengan tangannya ia menangkis serangan kaki itu. Namun alangkah terkejutnya ketika sebuah benturan terjadi, maka karbet terdorong beberapa langkah surut. Sedang orang itu masih saja tegak di tempatnya, bahkan sesaat kemudian meluncurlah serangannya susul-menyusul seperti deru ombak di lautan, menyentuh pantai. Karbet yang juga bernama jaka tingkir itu terkejut bukan kepalang. Ternyata orang yang datang kepadanya itu memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian, maka dugaannya bahwa orang itu adalah tumenggung prabasemi lenyap. Ia pernah melihat tumenggung bertempur. Ia pernah menilai ilmu tumenggungnya. Dan sudah pasti tumenggungnya itu tidak akan mampu berbuat demikian. Karena itu karbet terpaksa meloncat surut beberapa kali. Dengan cemas ia melihat serangan-serangan mengalir melanda dirinya. Sehingga karena ingin secepatnya mengakhiri pertempuran, maka segera ia mengetrapkan ilmu tersembunyi di dalam dirinya, ilmu yang jarang dimiliki oleh siapapun, apalagi oleh tumenggung prabasemi. Aji lembu sekilan. Ketika serangan berikutnya beruntun mengejarnya, maka karbet sengaja tidak menghindarinya. Ia ingin menundukan lawannya segera, setelah lawannya mengetahui bahwa ia memiliki ilmu yang dasyat itu. Demikianlah maka berturut-turut beberapa serangan lawannya mengenai dirinya. Namun karbet itu seakan-akan telah menjadi kebal, sehingga serangan-serangan lawannya itu tak berdaya melumpuhkannya. Orang yang bertutup kain di wajahnya itu melontar mundur. Dengan heran ia memandang wajah karbet dengan tajamnya. Terdengar ia berdesis, lembu sekilan. Karbet tersenyum. Dengan bangga ia berkata kepada Putri Bungsu yang menggigil ketakutan, Masuklah Putri, orang ini tidak akan mengganggu. Biarlah urusan kami, kami selesaikan tanpa sepengetahuan Putri. Putri itu pun tidak segera beranjak dari tempatnya. Terasa seluruh tubuhnya bergetar. Dan karena itu maka seakan-akan kakinya tak sanggup lagi untuk melangkah. Sehingga kemudian terdengar karbet itu mengulangi, masuklah tuan Putri. Putri itu pun seolah-olah menjadi sadar dari kecemasannya yang telah memuncak. Dilihatnya lawan karbet itu masih berdiri di tempatnya, sehingga karena itu ia menjadi ragu-ragu untuk bergerak. Ketika orang yang berkerudung itu memandang wajah Putri Sultan. Karbet membentaknya, jangan menakut-nakuti. Kaulah yang harus berjongkok dan menyerah. Tetapi karbet terkejut ketika kemudian orang itu pun tertawa. Katanya, kenapa kau tiba-tiba menganggap aku sebagai tawananmu? Apakah karena lemuh sekilan itu? Aku bukan anak-anak yang takut melihat hantu. Jawabnya, karena itu jangan menakut-nakuti aku dengan ilmu yang dapat dicari di tepi-tepi parit. Bukan main marahnya mas karbet. Ilmu lemuh sekilan adalah ilmu yang jarang-jarang dimiliki oleh siapapun. Bahkan orang-orang dari Karang Tumaritis pernah mengagumi ilmu itu, pada saat ia berkelahi melawan Surayuda, Demang Gunung Kidul. Tetapi tiba-tiba orang yang tak dikenalnya itu kini menghinanya. Karena itu, maka kini mas karbet itu telah kehilangan segena pengekangan dirinya. Dengan segena pilmu yang ada padanya, dengan kemarahan yang memuncak, maka disergapnya orang yang telah menghinanya. Kini sekali lagi pertempuran seorang lawan seorang itu berkobar semakin sengit. Dengan lemuh sekilan, maka mas karbet memiliki kesempatan yang lebih luas dari lawannya. Hampir setiap serangan lawannya tak dapat menyentuh tubuhnya, karena lambaran ilmu lemuh sekilan itu. Namun lawannya itu pun lincah bukan buatan. Betapapun karbet mengerahkan segenap kemampuannya, namun orang itu pun sangat sukar untuk dikenainya. Semakin lama, karbet pun menjadi semakin marah. Namun kecemasannya pun semakin tebal melingkar-lingkar di hatinya. Seandainya pada saat itu, peronda dari Naramanggala melihat mereka, maka ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari Malapetaka. Karena itu selagi sempat ia berkata sambil bertempur, Cuan Putri masuklah. Tinggalkan tempat ini. Namun suaranya itu disahut oleh lawannya, Cuan Putri apakah Cuan Putri tidak ingin melihat tamu Cuan Putri ini sampai pada saat terakhir? Mungkin ia masih akan memberikan beberapa pesan sebelum ia mengakhiri hidupnya. Jangan mengigau, potong karbet dengan marahnya. Dan darahnya serasa mendidih ketika didengarnya orang itu tertawa berkepanjangan sambil menghindari setiap serangannya. Karena itu, maka karbet menjadi semakin memperketat geraknya. Serangannya menjadi semakin lama semakin dasyat. Bergulung-gulung seperti angin prahara di padang-padang rumput. Namun lawannya benar-benar selincah sikatan, selicin belut. Betapapun ia berusaha untuk menyentuhnya, Namun sentuhan-sentuhan serangannya seolah-olah tidak dapat menyakiti tubuh lawannya, Karena serangan itu seakan-akan tergelincir. Tubuh lawannya itu benar-benar licin. Meskipun sekali-kali karbet berhasil menangkap tangan atau kaki lawannya, Namun ia tidak dapat menggenggamnya. Tubuh lawannya itu dengan mudah, meluncur di antara jarinya, betapapun kuatnya ia menggenggam. Akhirnya karbet yang memiliki Aji lembu sekilan itu menyadari bahwa lawannya itu tidak bertempur dengan tenaganya melulu. Namun ia pun semakin banyak berkeringat mengalir dari tubuhnya, tubuhnya itu pun menjadi semakin licin. Karena itu dengan geramnya ia mendesis, Aji ulut putih. Lawannya itu tertawa pendek. Tetapi ia tidak berkata apa-apapun. Namun pertempuran itu semakin dasyat. Keduanya seakan tidak dapat disentuh ul serangan lawannya. Dengan demikian maka pertempuran itu tidak dapat dibayangkan kapan berakhir. Itulah yang sangat mencemaskan karbet. Betapa ia berusaha memeras segenap kemampuan yang ada padanya. Kelincahan, kekuatan dan segenap tenaganya. Namun orang itu pun selalu mengimbanginya. Orang itu, yang tidak lain adalah Sultan Tranggana sendiri sebenarnya menjadi heran pula. Karbet, anak yang dipungutnya dari tepi jalan itu ternyata memiliki kemampuan yang dasyat. Baginda itu menjadi sangat terkejut ketika menyadari karbet memiliki ilmu lembu sekilan meskipun belum sempurna. Ilmu yang sudah jarang diketemukan. Namun kini baginda itu melihat bahwa ilmu itu tersembunyi di dalam tubuh anak itu. Karena itu baginda menjadi sangat menyesal atas peristiwa itu. Seandainya, karbet itu tidak mendahuluinya, masuk ke puteran sebelum diizinkannya, maka kesempatan anak itu di dalam jabatan keperajuritan sangat besar. Dengan mengalami sendiri perkelahian dengan karbet, baginda segera menilai kemampuannya. Ternyata anak itu, dalam olah kanuragan telah melampau tumenggung pradasemi. Sehingga kemungkinan yang akan datang sangatlah luas bagi karbet. Namun sayang bahwa anak muda itu kini ditemukan di keputeren. Perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Masing-masing mampu melakukan perlawanan dan tekanan yang mengagumkan. Masing-masing telah menunjukkan kelebihan dari orang kebanyakan. Dan karena itulah mas karbet pun menjadi semakin cemas. Sehingga akhirnya terasa bahwa ia tidak mampu mengalahkannya, meskipun ia menyangka bahwa dalam keadaan demikian, lawannya pun tidak dapat mengalahkannya pula. Tetapi akhirnya terasa oleh mas karbet bahwa tekanan lawannya menjadi semakin berat. Gerak lawannya semakin lincah, dan keringatnya semakin banyak, sehingga tubuhnya menjadi semakin licin pula. Sebenarnya lah Baginda pun sedang berusaha untuk mengakhiri pertempuran. Baginda adalah seorang prajurit yang mumpuni. Beberapa macam ilmu tersimpan dalam dirinya, sebagaimanapun ia harus memiliki berbagai macam bekal dalam perjalanannya sebagai seorang raja dan sekaligus senapati perang. Demikianlah akhirnya, maka karbet merasakan tekanan lawannya semakin tajam. Sejalan dengan itu kecemasan di dadanya pun semakin melonjak. Ia menajdi heran, bahwa tiba-tiba saja ia berhadapan dengan seorang sakti yang mampu menghadapi ilmunya, lembu sekilan. Karena itu pun karbet mencoba mengingat nama semua yang pernah dikenalnya. Para perwira naramanggala, para perwira dari wira tamtama dan beberapa orang yang lain. Gajah Alip, Prabasemi, Paningron, Danapati, Palindih dan yang lain-lain. Namun seandainya mereka, apakah dengan mudahnya melawan lembu sekilan, tanpa melepaskan ilmu-ilmu mereka yang lain? Ternyata orang ini mampu. Bukan saja dengan ilmu lut putih, namun serangan tanpa dilambari ilmu pun berhasil mendesaknya pula. Dan bahkan kemudian terasa bahwa serangan-serangannya mampu mengetuk dinding lembu sekilannya. Meskipun tidak begitu tajam, namun karbet merasa ada kekuatan yang mampu menerobos pertahanan ilmunya. Karena itu pun karbet menjadi bingung. Orang ini pasti orang luar biasa. Dan tiba-tiba saja karbet mencoba mencari nama orang sakti di luar istana. Orang-orang golongan hitam hampir semua dikenali cirinya, sehingga orang ini pastilah bukan salah seorang dari mereka. Namun adakah orang sakti dari daerah lain, atau mungkin justru pamannya yang sedang mencoba mengujinya? Paman Keboka Nigara. Namun akhirnya karbet pun pasti bahwa orang itu bukan Keboka Nigara. Akhirnya karbet yang menjadi sedemikian bingungnya. Ia tidak mau tertangkap oleh siapapun karena itu ia tidak punya pilihan lain daripada melumpuhkan orang itu. Kemudian menyembunyikan puteri dikeputran dan membuat cerita yang masuk akal, tentang seseorang memasuki istana berkerudung ikat kepala. Meskipun seandainya orang itu adalah perwira naramanggala sekalipun namun ia tidak dalam kelengkapan pakaian naramanggala. Karena itu karbet yang sudah kehabisan akal itu dengan serta-merta meloncat surut. Dengan cepatnya ia mempersiapkan diri dari puncak ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang dipelajari dalam suasanya aneh. Ilmu yang disusunya tanpa seorang guru pun. Dan dinamainya sendiri ilmu itu ajirok-rok asem. Nama yang ditemukan dalam daerah penggembalaan, apabila para gembala sedang berebut asem. Namun karbet itu tidak pernah berebut dahulu-mendahului, namun dengan ilmunya, karbet mampu menggutarkan pohon asem yang betapapun besarnya, sehingga hampir segenap bawahnya rontok karenanya. Meskipun demikian belum pernah seorang temampun melihat perbuatannya. Mereka hanya menyangka bahwa angin pusaran telah merontokkan pohon asem itu. Ilmu itu pun pada dasarnya berpangkal pada pengungkapan kekuatan. Namun ilmu karbet tidak saja mendasarkan pada kekuatan yang mampu meremukan iga, namun juga mampu meremas tulang-tulang lawannya, memutar tubuh lawannya sehingga tulang belakangnya patah. Itulah keajaiban ilmu rok-rok asem. Ilmu dari seorang anak gembala yang aneh bernama Mas Karbet. Kali ini, Karbet tidak melihat kemungkinan lain betapapun licinnya aji welut putih, namun ia yakin bahwa rok-rok asem akan dapat menembusnya. Betapapun kuatnya orang itu apabila tersentuh aji rok-rok asem, maka sudah pasti bahwa ia akan lumpuh. Sultan yang telah merasakan tekanan-tekanannya berhasil, menjadi heran melihat Karbet meloncat mundur. Ia melihat anak itu menggosokkan kedua telapak tangannya, kemudian dengan garangnya anak muda itu meloncat dengan kaki renggang, menekup kedua lututnya, siap melontarkan sebuah serangan. Bagenda yang telah kenyang makan garam perkelahian dan pertempuran itu pun segera mengenal, bahwa anak muda itu telah siap dalam puncak ilmunya. Karena itu Sultan pun menjadi cemas. Ia belum dapat menilai sampai berapa jauh ilmu yang dimiliki Karbet itu. Kalau kemudian Bagenda melawan ilmu itu dengan ilmunya yang didasari dengan kekuatan dan tenaga, apakah kira-kira yang akan terjadi seandainya ilmu itu tidak seimbang, dan ilmu Bagenda itu jauh lebih dasyat dari ilmu lawannya, maka terjadi suatu pembunuhan. Dan Bagenda tidak ingin membunuhnya. Membunuh anak sangat menarik perhatiannya itu. Karena itu Bagenda tidak segera mengeterapkan ilmunya yang dasyat yang dinamainya Bajrageni. Tetapi Bagenda segera matik ilmunya yang lain. Ilmu Tameng Wajah Menurut perhitungan Bagenda, betapapun dasyatnya ilmu lawannya, namun menilik usianya, serta kemungkinan-kemungkinan yang lain sesuai dengan tingkat ilmu lembu sekilan yang dimilikinya, maka ilmu itu pun belum pasti akan berhasil meruntuhkan urtahanan ilmu Tameng Wajah. Maka dengan demikian, ketika Bagenda melihat karbet meloncat sambil mengayunkan ilmunya, rok-rok asem, justru Bagenda berdiri tegak bertolak pinggang. Dengan wajahnya yang tegang, Bagenda mengeterapkan ilmunya Aji Tameng Wajah dalam puncak kekuatannya. Sesaat kemudian terjadilah benturan dasyat. Benturan dari ilmu M. Skarbet yang disebutnya rok-rok asem menghantam benteng pertahanan Bagenda dalam ilmu Aji Tameng Wajah. Bagenda telah dipenuhi pelbagai pengalaman dan pengetahuan dari pelbagai macam ilmu itu pun terkejut mengalami hantaman Aji rok-rok asem. Aji yang dilontarkan oleh seorang anak muda yang pantas menjadi anaknya. Terasa di dada Bagenda sebuah benturan yang seakan-akan merontokkan seluruh iganya. Karena itu dengan metu yang berkunang-kunang Bagenda terdorong beberapa langkah surut. Terasa nafasnya menjadi sesak dan hampir tidak dapat menguasai keseimbangan. Dengan terhuyung-huyung akhirnya Bagenda berhasil tegak dalam keadaan keseimbangan yang mantap.